Cersil api di bukit menoreh jilid 236. Beberapa saat kemudian, maka serangan-serangan mereka pun telah mulai mengenai sasaran. Tangan anak kilurah citra bawah itu sempat menyambar lambung gelagah putih. Tetapi dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, maka dengan cepat ia menguasai dirinya sepenuhnya. Bahkan ketika kaki lawannya terjulur ke arah dadanya, gelagah putih sempat merendah. Satu putaran kakinya telah menyambar kaki lawannya demikian ia berjejak di atas tanah. Tetapi anak kilurah citra bawah itu tepat pada waktunya telah melenting kembali untuk menghindari serangan kaki gelagah putih yang menyapu kakinya. Tetapi ketika ia sekali lagi berdiri tegak, maka ia sama sekali tidak sempat mengelak ketika tangan gelagah putih menghantam dadanya. Anak kilurah citra bawah itu terdorong beberapa langkah surut. Ketika gelagah putih memburunya, maka lawannya itu justru melenting untuk mengambil jarak. Tetapi gelagah putih tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat dengan loncatan yang lebih panjang, sehingga ketika lawannya itu tegak, gelagah putih telah berada di sampingnya. Tangannya terayun deras menyambar kening anak kilurah citra bawah. Tetapi anak kilurah itu sempat membungkukan badannya. Namun perhitungan gelagah putih ternyata lebih cermat. Demikian lawannya membungkuk, maka sambil meloncat maju, lututnya telah diangkatnya. Hampir saja lutut gelagah putih mengenai dahi anak kilurah itu. Tetapi dengan cepat, anak kilurah itu sempat mendorong kaki gelagah putih ke samping sementara anak kilurah itu bergeser selangkah. Namun yang terjadi adalah putaran kaki gelagah putih telah menghantam punggungnya. Anak kilurah citra bawah itu hampir saja jatuh terjerembap. Tetapi dengan tangkas ia justru berguling dalam putaran yang mapan beberapa kali, sehingga akhirnya ia melenting berdiri. Gelagah putih yang siap memburunya tertegun. Ia melihat lawannya itu menggenggam senjata di tangannya. Sepasang pisau belati panjang di kedua tangannya. Gelagah putih berdiri tegak dengan tatapan mati yang tajam. Sekali dipandanginya sepasang pisau belati panjang itu. Kemudian ditatapnya wajah orang yang menjadi sangat marah itu. Kau memang harus dibunuh anak iblis geram anak kilurah citra bawah itu. Gelagah putih termangu-mangu. Sebagai seorang yang berilmu, maka ia dapat melihat kemampuan lawannya dengan melihat caranya menggenggam sepasang pisau belatinya itu. Kau akan mati anak muda. Pisau-pisauku ini adalah pisau-pisau yang bertuah. Jika keduanya sudah disentuh silirnya angin, maka keduanya harus dibasahi dengan darah. Sayang, bahwa kali ini darah mulah yang akan membasahi pisau belati ini. Gelagah putih masih berdiri tegak. Pisau belati itu agaknya terbuat dari baja pilihan. Tidak berkilat seperti kebanyakan pisau belati. Tetapi pisau-pisau itu berwarna kelam. Namun dengan demikian gelagah putih mengerti, bahwa pisau belati itu memang bukan pisau belati kebanyakan meskipun wujud dan bentuknya memang sebagaimana pisau belati yang lain. Gelagah putih pun segera bersiap ketika ia melihat lawannya itu maju selangkah demi selangkah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Mereka tidak melihat gelagah putih membawa senjata apapun. Di lambungnya tidak tergantung pedang. Di punggungnya tidak terselip keris. Bahkan pisau belati pun agaknya ia tidak membawa. Sesaat kemudian, maka anak kilurah citrabawa itu telah meloncat menyerangnya. Kedua pisau belatinya menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Bayangan yang berputaran menyelubungi anak kilurah yang menjadi semakin garang. Namun kemarahannya yang bagaikan meledakan kepalanya itu telah memeras kemampuan dan ilmunya yang sebenarnya lah menjadi semakin keras dan kasar. Ternyata orang itu benar-benar menguasai sepasang senjatanya. Bahkan bukan saja keterampilannya, tetapi orang itu memang memiliki ilmu yang rumit. Beberapa kali gelagah putih harus berloncatan surut untuk mengambil jarak jika keadaannya menjadi sulit oleh serangan-serangan yang datang beruntun susul menyusul. Kilurah beranjangam pun menjadi tegang pula. Anak kilurah citrabawa dengan sepasang pisau belatinya memang nampak sangat garang. Beberapa kali ia berhasil mendesak gelagah putih, sehingga kedudukan gelagah putih pun menjadi semakin berbahaya. Untuk beberapa saat gelagah putih masih bertumpu pada kemampuannya bergerak cepat dan ketangkasannya mengelakkan diri dari ujung-ujung senjata lawannya itu. Namun ternyata kemudian bahwa ia semakin mengalami kesulitan. Bahkan beberapa saat kemudian gelagah putih itu telah terdesak ke tebing bukit. Rara wulan yang melihat pertempuran itu kadang-kadang harus menyembunyikan wajahnya atau berpaling sambil memejamkan matanya. Namun ketegangan yang mencengkang jantungnya membuatnya berpegangan kepada kakeknya semakin erat. Sementara itu terdengar kilurah citra bawa tertawa. Semakin lama semakin keras. Katanya disela-sela derai tertawanya, hi, beranjangan. Lihatlah. Anak yang ditugaskan oleh ki gede menoreh itu sebentar lagi akan mati. Ia tidak akan mungkin mampu bertahan menghadapi ilmu pedang anakku yang disebutnya ilmu pedang sapu angin. Kilurah beranjangan tidak menjawab. Tetapi ia memang semakin berdebar-debar melihat ilmu pedang anakki citra bawa itu. Kedua pisau belati panjang di tangannya telah berputaran dengan cepat sekali, sehingga nampak seakan-akan gumpalan awan yang hitam ke buah bergulung-bulung menyerang gelagah putih yang nampaknya menjadi semakin terdesak. Suara tertawakil lurah citra bawa pun menjadi semakin keras, sementara rara wulan mulai terisak. Bagainya gelagah putih adalah harapan terakhir untuk menyelamatkannya. Jika gelagah putih itu benar-benar terbunuh, maka ia tentu akan dibawa oleh laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Sementara itu, ia pun telah pula menyebabkan kematian anak muda dari tanah perdikan itu. Teja Prabawa dan Wirastama menyaksikan pertempuran itu dengan nafas yang bagaikan terhenti. Keduanya membeku dalam ketegangan yang mencengkam. Wirastama yang tidak ingin dilampaui kemampuannya itu, ternyata menjadi cemas pula melihat keadaan gelagah putih. Sementara itu, anakki lurah citra bawa itu semakin mendesak lawannya. Ketika gelagah putih telah berada di bawah tebing bukit, orang itu mengeram. Sayang anak muda, kau telah mencampuri persoalan orang lain. Sekarang, sesalilah perbuatanmu itu beberapa saat sebelum koyak oleh senjataku ini. Gelagah putih menggeretakan giginya. Ia pun menjadi marah melihat sikap lawannya. Sementara itu sekilas ia sempat melihat orang-orang yang membeku. Menyaksikan pertempuran itu. Jarak mereka sudah menjadi agak jauh karena gelagah putih yang telah terdesak sampai ke tebing. Namun orang-orang itu masih sempat menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Mereka pun dapat melihat dengan jelas pula, bahwa gelagah putih telah terdesak sampai ke tebing. Adalah kebetulan bahwa gelagah putih ketika berloncatan surut tidak memperhatikan jalan setapak di lareng bukit itu, sehingga ia masih akan mendapat kesempatan untuk naik dan menghindari serangan-serangan anak Kilurah Citrabawa itu. Kakek, rara wulan memang tidak dapat menahan tangisnya. Kalian tidak akan dapat melarikan diri berkata Kilurah Citrabawa. Tetapi Kilurah beranjangan berpendapat lain, katanya, pertempuran itu belum berakhir. Kilurah Citrabawa termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anaknya yang berdiri tegak dengan sepasang pisau belati di tangannya. Di hadapannya gelagah putih berdiri di wajah tebing hampir tegak yang terdiri dari batu-batu padas yang berlumut kehijau-hijauan. Sementara itu, anak Kilurah Citrabawa itu berkata pula, sepasang pisauku akan berterima kasih kepadamu, karena sempat menghirup darah anak yang masih terlalu muda untuk mati. Tetapi darahmu tentu jauh lebih segar daripada darah Kilurah beranjangan yang tua itu. Suara tertawa anak Kilurah Citrabawa masih terdengar. Bahkan kemudian semakin keras dan bergema pada dinding-dinding pada perbukitan. Jangan sesali nasibmu anak muda anak Kilurah Citrabawa itu mengeram. Namun dalam pada itu, ketika jantung Kilurah beranjangan dan orang-orang lain yang menyaksikan pertempuran itu bagaikan berhenti berdetak, mereka melihat tangan gelagah putih melepas ikat pinggang kulitnya. Kemudian menarik kain panjangnya dan mengikatkannya pada lambungnya. Dengan ikat pinggang kulit di tangan, maka gelagah putih berdiri tegak menunggu kemungkinan yang bakal terjadi. Gila geram anak Kilurah Citrabawa, kau masih sempat menghina akuhi. Buat apa ikat pinggang kulit seperti itu? Gelagah putih sama sekali tidak menjawab. Ia mulai menggerakkan ikat pinggangnya. Terayun ayun di sisi tubuhnya. Namun kemudian ia pun berkata, bersiaplah kisana. Saat kematian kita bukanlah kita yang menentukan. Karena itu, maka aku atau kau yang akan mati, tidak akan dapat kita pastikan menurut keinginan kita. Persetan geram anak Kilurah Citrabawa. Agaknya ia sudah tidak ingin menunda-nunda lagi. Karena itu, maka kedua pisau belati yang berwarna suram di tangannya itu pun mulai berputar. Semakin lama semakin cepat. Demikianlah sesaat kemudian, maka anak Kilurah Citrabawa itu pun telah meloncat dengan garangnya. Sebuah dari pisau belatinya mematuk lurus ke arah dada, sementara yang lain siap untuk terayun mendatar jika gelagah putih mengelap ke samping. Namun adalah di luar dugaan. Demikian pisau belati itu meluncur dengan derasnya, maka gelagah putih yang telah menggerak-gerakan ikat pinggangnya itu memiringkan tubuhnya. Ia pun menyadari adanya pisau belati yang ada di tangan lawannya yang lain. Karena itu, ia tidak meloncat menghindar, tetapi dengan kecepatan sulit diikuti dengan metal wadak, ia justru telah menangkis serangan lawannya. Pisau belati yang mematuk lurus ke dada gelagah putih itu tiba-tiba bagaikan terpukul oleh tongkat baja sebesar batang woregu dengan kekuatan yang tidak terduga. Karena itu, maka tanpa dapat dimengerti sama sekali, pisau belati yang terjulur ke arah dada itu, telah terlempar dan jatuh beberapa langkah dari anak Kilurah Citrabawa yang terkejut itu. Gelagah putih yang berhasil melepaskan satu senjata lawannya itu sebenarnya mempunyai kesempatan yang lebih baik dari lawannya untuk menyerang. Ikat pinggangnya yang telah menjadi sekuat keping baja itu, sudah siap untuk menusuk. Meskipun ujungnya sama sekali tidak keruncing, namun kekuatan gelagah putih akan mampu membelah dada lawannya dengan senjatanya yang khusus itu. Tetapi ketika senjata itu mulai terjulur, maka gelagah putih telah menahan diri. Pengaruh Raden Rangga mulai nampak di dalam sikapnya yang meyakinkan, tetapi agak menyakitkan hati. Gelagah putih yang urung memecahkan tulang-tulang iga lawannya itu telah memutar ikat pinggangnya di sisi tubuhnya sambil berkata, Nah disana, ambillah senjatamu. Dengan sepasang senjata kau tidak mampu berbuat apa-apa atasku. Apalagi hanya dengan sebuah dari sepasang senjatamu. Wajah anak ke lurah citra bawah itu menjadi merah. Penghinaan itu benar-benar telah menyengat jantungnya. Namun gelagah putih telah membentak, cepat. Ambil pisaumu. Lawannya masih agak kebingungan. Namun karena orang itu tidak segera mengambil pisaunya, maka tiba-tiba saja gelagah putih telah meloncat menyerang. Ikat pinggangnya terayun cepat sehingga desing angin telah menyakitkan telinga lawannya. Bahkan gerak ikat pinggang itu demikian cepatnya, sehingga lawannya pun dengan serta merta telah menangkisnya. Tetapi sekali lagi, lawannya terkejut sekali. Pisaunya yang sebuah itu pun ternyata telah terlepas dan terlempar pula dari tangannya. Orang itu meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Gelagah putih tiba-tiba saja tertawa. Katanya disela-sela derai tertawanya, Kasihan kau kisana. Kau telah kehilangan semua senjatamu. Ambilah. Aku akan menunggu. Telinga lawannya bagaikan tersentuh api. Sikap gelagah putih yang tiba-tiba berubah itu telah sangat menyakitkan hatinya lah sama sekali tidak menyangka, bahwa ia telah berhadapan dengan anak muda yang berilmu sangat tinggi. Namun dalam pada itu, gelagah putih berkata, Kisana. Aku tahu kau berilmu tinggi. Kau tentu tidak akan begitu mudah kehilangan senjata jika kau tidak terlalu sombong. Kau terlalu merendahkan lawanmu sehingga kau lengah. Karena itu, sekali lagi aku minta, ambil senjatamu. Aku tidak mau memenangkan pertempuran ini secara kebetulan, bahwa lawanku adalah seorang yang sombong sehingga menjadi lengah. Aku ingin bertempur sebagaimana seorang laki-laki jantan. Kita beradu dada, sama-sama siap dan sempat mengerahkan semua ilmu yang kita miliki. Aku tahu, bahwa kau belum sampai ke puncak ilmumu, sehingga jika kau terbunuh sekarang, kau tentu sangat menyesal oleh kelengahan itu. Persetahan orang itu mengeram dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Tetapi gelagah putih justru tersenyum. Dengan nada tinggi ia berkata, Jangan marah. Tentunya gurumu pernah berpesan kepadamu agar kau tidak cepat menjadi marah dalam pertempuran. Kemarahan akan dapat membuat seseorang kehilangan pengamatan diri. Hal itu akan dapat mempercepat kekalahanmu. Anak kilurah citra bawah itu menggeretakan giginya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah pisau-pisaunya yang terlepas dari tangannya. Ambil. Ambilah kisanak berkata gelagah putih sambil tersenyum. Orang itu pun tidak memperdulikan harga dirinya lagi. Kemarahannya tidak dapat ditahankannya lagi, sehingga ia benar-benar ingin membunuh anak muda yang di matanya menjadi sangat sombong itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang itu meloncat menggapai pisau-pisaunya yang terlepas dari tangannya. Kilurah beranjangan menjadi berdebar-debar sesaat. Ia pun melihat perubahan sikap gelagah putih. Ia tidak lagi membayangkan sikapnya yang dengan sungguh-sungguh mengangguk hormat. Tetapi anak muda itu memang bersikap lain. Tertawanya yang ceria dan sikapnya yang telah menjadi bebas dan tidak terkekang oleh keseganan yang membelenggunya. Wirastama pun terkejut bukan kepalang melihat perkelahian itu. Apalagi karena anak kilurah citrabawa itu telah kehilangan kedua pisaunya, serta kesempatan yang diberikan gelagah putih kepadanya untuk mengambil pisaunya itu kembali. Siapakah gelagah putih itu sebenarnya pertanyaan itu tiba-tiba saja telah membelit di hatinya. Rara Wulan yang putus asa, telah menemukan harapannya kembali, sehingga tangisnya pun telah terhenti, sedangkan Teja Prabawa menjadi kebingunganlah merasa bersalah atas sikapnya terhadap anak muda pada san yang kakinya kotor oleh lumpur dan pakaiannya basah oleh keringat karena kerja di sawah itu. Ternyata anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, kedua orang yang bertempur itu telah berdiri saling berhadapan. Anak kicitrabawa telah menggenggam sepasang pisaunya kembali, sementara ikat pinggang gelagah putih pun masih saja terayun-ayun di sisi tubuhnya. Menurut penglihatan lawannya, ikat pinggang itu adalah ikat pinggang kulit seperti ikat pinggang kebanyakan. Namun sentuhan ikat pinggang itu bagaikan sentuhan lempeng baja yang tebal, dan kuat melampui kuatnya pedang yang terbaik sekalipun. Marilah kisanak terdengar gelagah putih, kita akan dapat segera mulai. Kita berhadapan dalam kesiagaan yang sama. Kau jangan menjadi lengah lagi karena kesombonganmu. Jika terjadi sekali lagi demikian, dan kemudian dadamu pecah karena ikat pinggangku, maka itu sama sekali bukan salahku lagi. Jangan kau sebut aku terlalu kejam menghadapi orang sepasar kau. Anak kilurah citrabawa itu tidak dapat menahan getar kemarahannya lagi. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menyerang gelagah putih dengan sepasang pisau belati yang berputar. Gumpalan asap kebuah nampak lagi di seputar anak kilurah citrabawa. Sepasang putaran asap yang bergerak-gerak semakin lama menjadi semakin dekat dengan tubuh gelagah putih yang masih tetap berada di tempatnya. Namun gelagah putih pun telah bersiap pula. Ketika gumpalan asap kebuah itu menjadi semakin dekat, maka gelagah putih pun mulai memutar ikat pinggangnya pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran pun telah berlangsung lagi dengan dasyatnya. Keduanya adalah orang-orang berilmu tinggi. Keduanya mampu menguasai senjata masing-masing dengan baik dan bahkan hampir sempurna. Kedua pisau belati itu berganti-ganti menyambar tubuh gelagah putih. Jika sebuah di antaranya mematuk, maka yang lain siap menyambar tubuh gelagah putih yang terlempar menghindar. Namun tidak terlalu mudah untuk menyentuh tubuh gelagah putih, ikat pinggangnya lah yang menyambar senjata lawannya itu. Tetapi lawannya memang menjadi semakin berhati-hati. Desadarinya kekuatan gelagah putih yang sangat besar, sehingga karena itu, maka ia pun telah menggenggam senjatanya erat-erat. Namun kemampuan gelagah putih bermain dengan ikat pinggangnya memang mengagumkan itulah sebabnya, maka lawannya kadang-kadang harus berloncatan surut menghindari kejaran senjata anak padesan itu. Mari kisanak suara gelagah putih terdengar bernada tinggi, jangan terlalu sering menjauhi arena. Bukankah kita sudah bertekad bertempur sampai tataran ilmu kita yang tertinggi? Namun ternyata bahwa ilmu pedang anak kilurah citrabawa itu sulit untuk mengimbangi kemampuan gelagah putih mempermainkan senjatanya. Karena itu, maka anak kilurah citrabawa itu mulai berloncatan menjauh. Namun gelagah putih tidak melepaskannya. Kemarahannya telah membakar jantungnya atas sikap orang itu, meskipun ia masih berhasil menguasai perasaannya itu pada sikap dan geraknya dalam melahkan nuragan, sehingga ia masih tetap mampu memergunakan nalarnya dengan jernih. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin berat sebelah. Anak kilurah citrabawa menjadi semakin terdersak, sehingga arna itu pun telah bergeser lagi, semakin dekat dengan kilurah citrabawa menunggu kemenangan anak laki-lakinya selalu terdersak, sehingga akhirnya ia berteriak, selesaikan anak itu dengan ilmu pamungkasmu. Jangan segan-segan lagi dan jangan menunggu sampai kau menjadi korban keganasannya itu. Anak kilurah citrabawa itu pun telah mengambil jarak. Sementara itu gelagah putih pun termangu-mangu melihat sikap orang itu. Ia tejah kehilangan kesempatan untuk mengalahkan gelagah putih dengan ilmu sapu anginnya. Namun agaknya orang itu masih akan melepaskan jenis ilmunya yang lain. Anak kilurah yang telah bersiap itu termangu-mangu sejenak. Namun kilurah citrabawa itu berteriak, untuk apa kau berguru jika kau biarkan dirimu dihina oleh anak padesan? Seandainya ia mati sekalipun tidak akan ada yang menyesalinya. Dunia tidak akan merasa kehilangan apapun juga. Sebenarnya lah anak kilurah citrabawa itu segera bersiap. Tiba-tiba saja ia telah mengatupkan kedua telapak tangannya yang sudah tidak menggenggam senjatanya lagi itu. Kemudian kedua tangannya bersilang sejajar di depan dadanya. Dengan satu gerak yang khusus, anak kilurah citrabawa itu telah menghentakan tangannya yang terbuka menghadapi ke arah gelagah putih. Nah, itulah ilmu sapu angin yang sebenarnya teriak kilurah citrabawa yang berbangga dengan ilmu anaknya itu. Sebenarnya lah dari telapak tangan anak kilurah citrabawa itu seakan-akan telah berhembus angin yang sangat keras. Hanya tertuju ke arah sasarannya saja, sehingga dengan demikian maka serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya. Jika serangan itu menyentuh lawannya, maka serangan itu akan dapat meremukan bagian dalam tubuhnya. Namun gelagah putih dengan cepat telah meloncat menghindar. Karena itu, gumpalan arus udara yang sangat dasyat itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun ternyata orang-orang yang menyaksikan kedasyatan ilmu itu menjadi berdebar-debar. Serangan yang luput dari sasaran itu telah menghantam batu-batu padas di tebing sehingga gumpalan-gumpalan batu padas telah berguguran. Ketika kemudian gelagah putih berdiri tegak, maka jantungnya menjadi berdebaran. Anak kilurah citrabawa itu benar-benar tidak lagi mengekang diri. Ilmunya memang menggetarkan jantung. Namun bahwa orang itu telah mempergunakannya, maka gelagah putih pun benar-benar telah menjadi marah. Tetapi gelagah putih masih tetap menyadari kedudukannya. Sehingga karena itu, maka ia masih mampu mengendalikan diri dari dorongan keinginannya untuk membalas lawannya. Jika lawannya itu benar-benar ingin membunuhnya, kenapa ia tidak melakukannya juga? Namun gelagah putih memang tidak ingin menghentikan ketamakan anak kilurah citrabawa itu. Karena itu, maka gelagah putih pun telah berniat untuk membentur ilmu orang itu dengan ilmunya. Menurut pendapat gelagah putih, maka orang itu tentu akan sedikit. Tergantung sehingga ilmu gelagah putih tidak akan melumatkannya. Sebenarnya lah, anak kilurah citrabawa yang gagal dengan serangan pertamanya itu, telah bersiap-siap untuk menyerang kembali. Apalagi ketika ayahnya berteriak, jangan menahan diri. Jangan membiarkan kau menjadi sasaran kesombongannya dan terkapar mati di sini. Anak kilurah citrabawa itu memang tidak ragu-ragu lagi. Dipusatkannya nalar budinya. Disusunnya tataran ilmu pamungkasannya, sehingga akhirnya digerakannya tangannya sesuai dengan arus ilmunya sehingga akhirnya dihentakannya tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke arah gelagah putih. Gelagah putih tidak mengelak. Ia pun menggerakkan tangannya pula. Kedua telapak tangannya kemudian telah menghadap ke arah anak kilurah citrabawa yang sedang menghentakan ilmu sapu angin menurut aliran perguruannya. Ternyata gelagah putih telah melontarkan ilmunya pula. Ilmu yang mengendap di dalam dirinya dan dihentakannya sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh kijaya raga. Karena gelagah putih tidak berniat memburu lawannya, maka ia berusaha melawan aliran perguruan anak citrabawa itu hanya dengan kekuatan udara di dalam dirinya. Sehingga demikian maka tiba-tiba dari tangan gelagah putih itu telah memancar pula arus udara yang dasyat. Kedua kekuatan ilmu yang tinggi telah saling berbenturan. Namun ternyata gelagah putih memang memiliki kelebihan dari lawannya. Meskipun gelagah putih masih lebih muda, tetapi ia telah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Apalagi pada masa-masa persahabatannya dengan Raden Rangga. Bahkan landasan ilmu keduanya pun memang kurang seimbang. Gelagah putih yang mendapatkan ilmunya dari berbagai sumber, yang kemudian telah luluh di dalam dirinya itu, ternyata jauh lebih kuat dan lebih matang dari ilmu lawannya. Dengan demikian, maka benturan ilmu itu memang telah mengejutkan kilurah citrabawa. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan benturan itu pun telah menahan nafas. Mereka melihat gelagah putih, gelagah putih bergetar dan terdorong selangkah surut. Namun ia tetap berdiri tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun anak lurah citrabawa itu ternyata telah terlempar beberapa langkah. Ia tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia telah terbanting jatuh. Beberapa kali ia terguling agar tubuhnya tidak menjadi semakin sulit karena menahan hentakan yang sangat kuat. Anak kilurah itu memang berusaha untuk meloncat bangkit. Namun ternyata benturan ilmu yang terjadi itu telah menghantam dadanya dengan dasyatnya. Karena itu, maka demikian ia tegak, maka ternyata dadanya bagaikan terhimpit sepasang batu raksasa. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan sehingga ia pun telah terhuyung-huyung lagi dan jatuh terlenlang. Kilurah citrabawa pun telah berlari mendekati anaknya yang terjatuh. Dengan serta merta ia pun telah berjongkok di sisi tubuh anaknya itu. Anakku, anakku desis kilurah citrabawa. Anaknya itu mengerang kesakitan. Punggungnya rasa-rasanya telah berpatahan, sementara dadanya menjadi sesat. Ilmu yang dilontarkan ke arah gelagah putih ternyata telah membentur kekuatan ilmu gelagah putih dan justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Ayah desis orang itu. Bagaimana keadaanmu bertanya Kilurah itu dengan cemas. Orang itu mencoba menarik nafas dalam-dalam. Tetapi dadanya justru terasa sakit sekali. Tolong aku duduk ayah minta orang itu. Kilurah citrabawa telah menolong anaknya untuk duduk. Dengan hati-hati orang itu menarik nafas panjang karena hal itu tidak dapat dilakukannya sambil terbaring. Namun dadanya memang masih terasa sakit. Meskipun demikian, sambil duduk, rasa-rasanya sesak nafasnya sedikit dapat diatasi. Ketika gelagah putih kemudian melangkah mendekat, maka Kilurah citrabawa itu pun berkata dengan suara sendat, Aku minta maaf. Jangan kebunuhan aku. Gelagah putih tidak menjawab. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati orang yang telah terluka di dalam itu. Ampun anak muda suara Kilurah citrabawa menjadi gemetar. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia berdiri saja memandangi keadaan lawannya yang gawat itu. Kilurah beranjanganlah yang kemudian mendekati gelagah putih. Dengan nada rendah ia berkata, Apa yang akan kau lakukan? Gelagah putih termangu-mangu. Di luar sadarnya dipandanginya orang-orang yang bagaikan membeku di seputar arena itu. Mirastama, Tejabrabawa dan Rarawulan. Sejenak gelagah putih terdiam. Namun tiba-tiba saja ia berkata lantang, Kilurah citrabawa. Bawa anakmu pergi sebelum jantungku digelitik iblis. Jika demikian, maka mungkin aku akan dapat membunuhnya. Baik. Baik anak muda. Aku akan membawanya pergi. Suara Kilurah menjadi semakin gagap. Tetapi ketika Kilurah mencoba membantu anaknya berdiri, orang itu justru menyeringai kesakitan. Bahkan setitik darah telah mengembun di bibirnya. Persetan geram gelagah putih. Aku akan membawanya pergi berkata Kilurah dengan suara gemetar. Tetapi keadaan anak bungsunya itu justru menjadi gawat. Karena itu, maka Kilurah itu pun berkata, Aku minta izin untuk mempergunakan waktu sekejap saja. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya gelagah putih. Aku ingin memberikan obat kepada anakku ini. Sekedar untuk meningkatkan daya tahannya agar ia tidak mati karena luka-lukanya sahut Kilurah Citrabawa. Wajah gelagah putih menjadi tegang. Namun kemudian katanya kepada Kilurah Beranjangan, Kilurah Beranjangan. Marilah kita kembali. Biarlah Kilurah Citrabawa mengurus anak laki-lakinya yang dibangga-banggakannya itu. Kilurah Beranjangan mengangguk. Katanya, Marilah. Aku sependapat dengan sikapmu yang terpuji itu. Nampaknya kau memiliki sikap kakangmu Agung Sedayu, namun juga pengaruh sikap Raden Rangga. Lupakan itu Kilurah berkata gelagah putih sambil melangkah. Kilurah Beranjangan pun kemudian mengajak kedua cucunya untuk mengikuti gelagah putih yang berjalan mendahului mereka menuju ke Padukuhan Induk. Sementara itu Wirastama pun telah menyertai mereka pula. Di perjalanan itu, gelagah putih hampir tidak pernah berpalinglah berjalan di paling depan. Meskipun tidak begitu cepat, tetapi ia tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain untuk berjalan bersamanya. Rasa-rasanya ia ingin berjalan seorang diri sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mernungi peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara itu Raraulan sempat bertanya, tadi kakek menyebut nama Raden Rangga di samping sebuah nama yang lain. Ya, jawab Kilurah Beranjangan, anak muda itu adalah adik sepupu Agung Sedayu. Sahabat Panembahan Senapati Sebelum Panembahan Senapati bertahta di Mataram. Umurnya memang bertaut sedikit. Panembahan Senapati lebih tua hanya beberapa tahun saja. Keduanya adalah orang-orang yang senang menjelajahi tempat-tempat yang paling baik untuk memusatkan nalar budi dan menjalani laku dalam melahkan huragan. Sedangkan gelagah putih adalah sahabat yang paling dekat dengan Raden Rangga. Raden Rangga Putra Panembahan Senapati yang kakek maksud bertanya Tejap Prabawa. Ya, di Mataram tidak ada Raden Rangga yang lain. Kau tahu, senjata yang dipergunakan oleh gelagah putih tadi bertanya Kilurah. Ikat pinggang, jawab Tejap Prabawa. Ikal pinggang pemberian Kimandaraka jawab Kilurah. Jadi anak itu sudah sering berada di kota raja bertanya Tejap Prabawa. Ya, kau kira hanya kau sajalah yang pernah berada di kota raja? Sedangkan kau sama sekali belum mengenal Raden Rangga. Kau pun jarang sekali, bahkan belum pernah masuk ke dalam istana panembahan Senapati. Anak muda itu sudah sering bermalam di istana jawab Kilurah Beranjangan. Tejap Prabawa dan Raraulan termangu-mangu. Sementara itu Wirastama pun menjadi berdebar-debar mendengar cerita Rakilurah Beranjangan. Kau tidak percaya Desis Kilurah kepada kedua cucunya. Raraulan memandang gelagah putih yang berjalan di depan beberapa langkah. Namun anak itu tidak mendengar apa yang sedang dipercakapkan antara seorang kakek dan kedua orang cucunya itu. Di mata Raraulan gelagah putih itu rasa-rasanya telah berubah. Ia bukan saja seorang anak muda pada San yang selalu menundukkan kepalanya dan mengangguk hormat. Tetapi gelagah putih adalah seorang anak muda yang perkasa. Dalam usianya yang masih muda itu, ia telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Diluar sadarnya ia berpaling kepada kakaknya, Tejap Prabawa. Ternyata bahwa kakaknya bukan apa-apa dibandingkan dengan gelagah putih. Bahkan Wirastama, yang dikagumi kakaknya itu pun tidak setingkat ilmunya dengan anak tanah perdikan menoreh itu. Namun tiba-tiba Tejap Prabawa berkata dengan nada berat, kakek tidak pernah bercerita kepada kami tentang anak muda itu. Apalagi bahwa ia adalah sahabat apalagi yang paling dekat dengan Raden Ranggar. Untuk apa aku bercerita tentang dirinya? Jika kau bersikap baik dengan anak muda itu sejak semula, maka ia tentu akan bercerita sendiri kepada kalian berkata kilurah beranjangan. Tejap Prabawa menundukkan kepalanya. Sementara kilurah beranjangan berkata, bagaimana anak itu menahan dirinya menghadapi sikap kalian yang sombong. Untunglah bahwa gelagah putih adalah sepupu agung sedayu, sehingga agung sedayu dapat mengendalikannya. Jika gelagah putih bukan sepupu agung sedayu, maka kau berdua tentu sudah dibuatnya jerah. Kakek tidak memberitahukan sebelumnya desis Tejap Prabawa. Aku berbuat demikian dengan pertimbangan tertentu berkata kilurah, seharusnya diberitahu atau tidak diberitahu, berilmu atau tidak berilmu, kau wajib menghormatinya lah adalah anak muda yang ditunjuk oleh Ki Gede Menoreh, penguasa tanah perdikan ini untuk menemani kalian melihat-lihat tanah perdikan ini sebagaimana yang kita kehendaki sejak kita berangkat dari Mataram. Tetapi kalian terlalu sombong. Kalian merasa diri kalian anak-anak muda dari kota raja yang mempunyai kelebihan dari anak-anak padesan. Kalian merasa tidak pantas untuk bergaul dengan anak-anak tanah perdikan ini karena kalian takut akan terpercik lumpur dari tubuh mereka. Tetapi kalian sekarang melihat bahwa anak-anak muda yang kakinya berlumpur itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang kalian miliki. Tejap Prabawa tidak menjawab. Tetapi kepalanya telah menunduk dalam-dalam. Wirastama pun tidak berkata sesuatu. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa anak muda tanah perdikan itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari ilmu yang dimilikinya. Tanpa kehadiran gelagah putih, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak untuk mencegah agar Raraulun tidak diculik oleh Kilurah Citrabawa bersama anak laki-lakinya itu. Namun dengan demikian, maka usahanya untuk mendekati gadis itu pun akan gagal. Raraulun tentu akan menjadi semakin memperhatikan gelagah putih daripada dirinya. Jika semula ia ikut merasa bersyukur bahwa Raraulun dapat diselamatkan, namun kemudian timbul persoalan yang lain di dalam dirinya. Tetapi sudah barang tentu bahwa Wirastama harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Gelagah putih adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, maka iring-iringan kecil itu telah melewati beberapa bulak dan padukuhan. Anak-anak muda yang berpapasan dengan gelagah putih merasa heran, bahwa nampaknya gelagah putih sedang memikirkan sesuatu. Sikapnya tidak seperti biasanya. Ia menjawab pertanyaan kawan-kawannya dengan kalimat-kalimat yang singkat. Sedangkan senyumnya pun rasa-rasanya terlalu kering. Tetapi anak-anak muda itu tidak bertanya sesuatu. Mereka pun kemudian mengangguk hormat kepada kilurah beranjangan serta cucu-cucunya yang sombong menurut penglihatan anak-anak muda tanah perdikan itu, serta Wirastama yang angkul. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah memasuki padukuhan induk. Gelagah putih rasa-rasanya menjadi agak tergesa-gesa. Tanpa berpaling ia menuju ke rumah Ki Gede Menoreh. Tetapi ketika ia sampai di depan regol, maka ia pun berhenti. Ketika ia berpaling, ternyata kilurah, dua orang cucunya dan Wirastama berjalan agak jauh di belakang. Gelagah putih tidak segera memasuki halaman. Tetapi menunggu kilurah. Marilah ajak kilurah beranjangan ketika ia sampai di depan regol. Kilurah berkata gelagah putih kemudian, Maaf kilurah. Aku harus pulang. Silahkan kilurah serta cucu-cucu kilurah, Rarawulan dan Raden Teja Prabawa untuk kembali ke gandok bersama Wirastama. Aku akan pulang dahulu. Tolong kilurah sajalah yang melaporkannya kepada Ki Gede. Aku akan bertemu dengan kakang agung sedayu jawab gelagah putih. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya gelagah putih memang seorang yang patuh terhadap kakak sepupunya. Nanti dulu, cegah kilurah, kau pun harus bersama-sama kami bertemu dan melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi kepada Ki Gede. Peristiwa itu terjadi di Tanah Perdikan, sehingga Ki Gede harus mengetahuinya. Tolong kilurah sajalah yang melaporkannya kepada Ki Gede. Aku akan bertemu dengan kakang agung sedayu jawab gelagah putih. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya gelagah putih memang seorang yang patuh terhadap kakak sepupunya, sehingga ia merasa wajib untuk melaporkan kepada kakak sepupunya itu lebih dahulu sebelum menghadap Ki Gede. Kilurah pun kemudian tidak mencegahnya. Beberapa saat kemudian anak muda itu tentu akan datang bersama agung sedayu. Karena itu maka Kilurah pun telah membicarakan gelagah putih justru tidak singgah di rumah Ki Gede. Kilurah lah yang kemudian telah menemui Ki Gede yang kebetulan telah berada di rumahnya. Dengan singkat ia telah melaporkan apa yang telah terjadi di bawah bukit. Kilurah telah mengajak Wirastama, Teja Prabawa dan Raraulan bersamanya untuk menjadi saksi dari laporannya. Ki Gede mendengarkan laporan Kilurah itu dengan sungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk ia kemudian berkata, untunglah cucu Kilurah dapat diselamatkan. Jika tidak, maka akulah yang bertanggung jawab, karena Kilurah kini sedang menjadi tamuku. Ternyata gelagah putih mampu melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Ia akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi tanah perdikan ini di samping Ki Gede dan Agung Sedayu. Aku sudah tua Kilurah. Ki Gede itu bergesis. Namun Ki Gede itu terkejut ketika Kilurah kemudian menceritakan bahwa anak Kilurah Citra Bawah yang bungsu itu telah mempergunakan ilmu sapu angin. Sapu angin yang mana bertanya Ki Gede? Ada berapa jenis ilmu yang disebut sapu angin itu berianya Kilurah? Kilurah, berkata Ki Gede dengan dahi yang berkerut, memang sumber ilmu itu agaknya hanya satu. Tetapi perkembangannya menjadi agak berbeda. Kilurah beranjang ampun kemudian telah menceritakan apa yang dilihatnya tentang ilmu yang disebut oleh Kilurah Citra Bawah itu dengan ilmu sapu angin. Ilmu yang nampak pada unsur-unsur gerak di saat anak bungsu Kilurah Citra Bawah itu mempergunakan pisau-pisaunya, tetapi juga di saat anak Kilurah Citra Bawah itu melontarkan kekuatan angin seakan-akan dari telapak tangannya yang terbuka. Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Ki Gede berkata, Kilurah pernah mendengar nama padepokan Kali Walik yang berada di dekat suangan Kali Bagawanta? Kilurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis, aku memang pernah mendengar. Apakah Kilurah juga pernah mendengar nama Ki Ajar Wadal? Seorang Ajar yang hampir tanpa cacat bertanya Ki Gede. Ya, aku pernah mendengar. Tetapi menurut ingatanku, zaman Ki Ajar Wadal bukanlah zaman kita jawab Kilurah. Ya, satu keturunan lebih tua jawab Ki Gede, tetapi ada tiga orang muridnya. Dua orang telah meninggal tanpa diketahui sebabnya sebelum mereka sempat menurunkan ilmunya. Hanya setahun seterah Ki Ajar itu sendiri meninggal. Sedangkan seorang muridnya bukankah orang yang baik. Kilurah beran jangan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian segera dapat menangkap maksud Ki Gede. Karena itu, maka katanya, jadi ilmu itu bersumber daripada pokan Kali Walik. Namun melalui salah seorang murid yang menurut penilaian Ki Gede kurang baik letukah sebabnya maka ilmu yang sampai kepada anak Bung Su Kilurah Citra Bawailu juga kurang baik. Agaknya memang demikian berkata Ki Gede, sebenarnya bukan ilmunya yang wataknya tidak baik. Tetapi orang yang menguasai ilmu itu, justru itulah yang berbahaya. Ilmu yang baik tetapi ada di tangan orang yang tidak baik. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya, beruntunglah raraulan karena kehadiran gelagah putih. Tetapi aku tidak tahu, bahwa mungkin sekali Ki Ajar Wadal mempunyai saudara seperguruan, sehingga ilmu yang sampai kepada anak Kilurah Citra Bawailu itu bukan dari satu-satunya murid Ki Ajar yang masih hidup, tetapi disadapnya dari saluran yang berbeda. Namun yang pasti, anak Kilurah telah menyalahgunakan ilmu itu untuk kepentingan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian, maka kita harus berhati-hati terhadap ilmu sapu angin menurut perguruan tempat anak Kilurah Citra Bawa berguru. Tidak mustahil bahwa orang itu akan memergunakannya lagi untuk kepentingan yang juga tidak baik berkata Ki Gede. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin sekali. Namun masih ada yang aku pikirkan Ki Gede, yang agaknya tidak kalah gawatnya dari kemungkinan itu. Apakah mungkin guru anak Kilurah Citra Bawa itu tidak tersinggung oleh kekalahan muridnya dari gelagah putih? Ki Gede mengangguk-angguk. Namun katanya, gelagah putih masih juga di bawah asuhan guru-gurunya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu untuk selanjutnya. Tetapi jika terpaksa guru orang yang dikalahkan oleh gelagah putih itu merasa tersinggung, maka gelagah putih akan dapat memohon guru-gurunya untuk membantunya. Kilurah beranjangan itu pun mengangguk-angguk pula. Katanya, ya, tentu guru-guru gelagah putih tidak akan membiarkannya. Jika anak-anak berkelahi dan orang tua salah satu di antara mereka ikut pula berkelahi, maka orang tua anak yang lain tidak akan memberikan anaknya mengalami kesulitan karena perlakuan yang tidak adil. Mudah-mudahan gelagah putih tidak mengalami kesulitan karena kehadiranku di sini. Tentu tidak. Aku akan berbicara dengan Agung Sedayu dan Ki Jaya Raga berkata Ki Gede, mungkin mereka atau setidak-tidaknya Agung Sedayu akan datang kemari setelah giagah putih memberikan laporan kepadanya. Kilurah masih mengangguk-angguk. Katanya, mereka tentu akan datang. Tetapi Wirastama justru menjadi gelisah. Rasa-rasanya ia tidak ingin mendengar pembicaraan orang-orang itu dengan gelagah putih. Mereka tentu akan mengulangi ucapan terima kasih berpuluh kali. Raraulam pun tentu akan memujinya dan Teja Prabawa akan segera berubah sikap. Apalagi setelah diketahuinya, bahwa gelagah putih adalah sahabat dekat Raden Rangga yang telah meninggal. Namun yang di masa hidupnya menjadi buah bibir banyak orang, terutama anak-anak muda di Mataram. Karena itu, maka sejenak kemudian justru Wirastamalah yang pertama kali memindahkan pembicaraan. Katanya, agaknya aku sudah terlalu lama meninggalkan tugasku. Oh, Kilurah mengangguk-angguk, jadi maksud anak mas? Aku mohon diri. Aku akan kembali ke barak desis Wirastamalah. Kilurah masih mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kebaikan Angger Wirastamalah selama ini. Mudah-mudahan Angger Wirastamalah akan selalu bersedia menemani cucu-cucuku bersama gelagah putih. Wajah Wirastamalah terasa menjadi panas. Namun ia memaksa untuk tersenyum dan menjawab, Baik Kilurah, akan aku usahakan disela-sela kesibukan tugasku. Kilurah beranjangan memang tidak ingin menyakiti hati anak muda itu. Demikian pula Ki Gede. Karena itu maka Ki Gede pun berkata, Aku pun mengucapkan terima kasih Angger. Wirastamalah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bangkit dan bergeser surut. Kepada Teja Prabawa ia mengangguk sambil berdesis, Aku minta diri. Teja Prabawa pun mengangguk. Tetapi Wirastamalah tidak secara khusus minta diri kepada Raraulan meskipun ia juga mengangguk hormat kepada gadis itu. Sementara Raraulan berdiri saja termangu-mangu. Wirastamalah tertegun ketika di luar regol ia bertemu dengan gelagah putih bersama Agung Sedayu. Seperti yang diduga oleh Kilurah, Maka keduanya memang benar-benar menghadap Ki Gede untuk memberikan laporan Sebagaimana dilakukan oleh Kilurah beranjangan. Untuk sesaat keduanya hanya saling berpandangan saja. Namun kemudian gelagah putihlah yang menegurnya lebih dahulu, Kau akan pergi kemana? Kembali ke barak jawab Wirastamah singkat, Aku sibuk. Oh gelagah putih hanya mengangguk saja. Agung Sedayu hanya dapat menarik nafas dalam. Dalam ketika ia melihat kemudian Wirastamah itu. Melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan gelagah putih berdiri termangu-mangu. Marilah ajak Agung Sedayu. Gelagah putih terkejut. Namun ia pun kemudian mengikuti kakak sepupunya memasuki halaman rumah Ki Gede. Sejenak kemudian, Agung Sedayu dan gelagah putih telah duduk bersama dengan Ki Gede dan Kilurah beranjangan. Sementara itu Teja Prabawa dan Raraulan bergeser agak di belakang Kilurah. Mereka mulai merasa kecil duduk di antara orang-orang yang ternyata memiliki kelebihannya masing-masing. Bahkan juga gelagah putih yang dianggapnya tidak lebih dari anak padesan yang kulitnya menjadi hitam karena lumpur. Bukankah Ki Lurah beranjangan telah memberikan laporan bertanya Agung Sedayu. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, adikmu telah melakukan tugasnya dengan baik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya. Tetapi ia terpaksa lelakukannya karena keadaan menjadi sangat gawat. Lah memang telah memilih langkah yang tepat desis Ki Gede. Sementara itu Ki Lurah beranjangan berkata, jika gelagah putih tidak melakukannya, maka cucuku tentu sudah terkena bencana. Yang dilakukan oleh gelagah putih sama sekali bukan sekedar untuk menyombongkan diri atau sekedar ingin menunjukkan kelebihannya dari orang lain. Tetapi benar-benar karena ia harus berbuat demikian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, kami mohon maaf, bahwa di tanah perdikan ini, Ki Lurah harus mengalami satu perlakuan yang tidak menyenangkan. Bagaimana nun juga peristiwa itu sudah mengganggu ketenangan Ki Lurah yang ingin beristirahat di tanah perdikan ini. Satu pertanda pula bahwa kami, yang muda-muda di tanah perdikan ini kurang mampu menjaga ketenangan dan ketenteraman lingkungannya. Tetapi Ki Lurah tertawa. Katanya, jangan berkata begitu. Aku sudah pernah tinggal di tanah perdikan ini, sehingga aku tahu bahwa tanah perdikan ini sekarang sudah jauh berkembang. Bukankah begitu Ki Gede? Ki Gede tersenyum. Katanya, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku memang membenarkan kata-kata Ki Lurah, bahwa anak-anak muda tanah perdikan ini sudah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di tanah perdikan ini. Tetapi seharusnya aku bersikap seperti agung sedayu. Bahkan karena akulah yang bertanggung jawab di tanah perdikan ini. Kenapa kalian harus merasa bersalah berkata Ki Lurah, yang kemudian melanjutkannya, daripada kita berbicara tentang yang telah terjadi, maka sebaiknya kita berbicara tentang kemungkinan yang dapat terjadi. Maksud Ki Lurah bertanya agung sedayu. Bukankah Ki Lurah Citrabawa tidak berdiri sendiri? Anaknya telah berguru kepada seseorang. Ia memiliki ilmu sapu angin, namun entah dari jenis yang mana jawab Lurah. Lalu katanya pula, mudah-mudahan persoalan ini dianggap selesai sampai di sini. Tetapi jika gurunya mulai digelitik oleh harga dirinya, maka kemungkinan lain dapat terjadi. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, persoalan yang bertumpang tindih? Ki Gede dan Ki Lurah beranjangan memandang agung sedayu dengan dahi yang berkerut. Tetapi mereka menunggu agung sedayu melanjutkan, Mataram sekarang dibayangi oleh kekuasaan pamandanya di Madiun. Sementara itu asap dari api yang mengepul di antara pajang dan Mataram itu telah sampai ke tanah perdikan itu, khususnya di lingkungan pasukan khusus. Sekarang kita menghadapi satu persoalan baru meskipun sangat khusus. Tetapi bagaimanapun juga telah menarik perhatian kita. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah beranjangan berdesis, kami yang harus berprihatin karena itu. Bukan maksudku Ki Lurah. Agung sedayu cepat-cepat memotong, maksudku, bahwa persoalan. Persoalan itu datang beruntun. Justru pada saat kita mempunyai tamu. Tetapi persoalan yang terakhir itu menyangkut kehadiranku di sini berkata Ki Lurah. Kamilah yang harus bertanggung jawab, karena Ki Lurah adalah tamu kami sahut Agung sedayu. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mau memberikan banyak urayan tentang persoalan itu, karena sudah tentu bukan pada tempatnya ia menyalahkan dirinya di hadapan Ki Gede, karena hal itu tentu tidak dikehendaki oleh Ki Gede. Sementara itu Ki Gede lah yang berkata, kita akan menanggapi semua persoalan dengan sewajarnya. Kita memang harus berhati-hati. Sementara itu kita menunggu persiapan yang dilakukan oleh Mataram untuk menyusun satu kesatuan langkah di Tanah Perdikan itu sehubungan dengan pendapat beberapa kalangan di Mataram tentang pimpinan pasukan khusus itu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Justru karena itu, maka aku untuk beberapa lama akan tetap berada di sini. Setidak-tidaknya persoalan Ki Lurah Citra bawah itulah yang aku tunggu. Apakah ia menghentikan langkah-langkahnya yang sesat itu atau memang akan meneruskannya? Meskipun di sini aku juga sekedar bersandar kepada kekuatan yang ada di Tanah Perdikan ini. Ki Gede tertawa pendek. Katanya, tentu kami akan menerima Ki Lurah dengan senang hati untuk tetap tinggal di sini. Ki Lurah beranjangan pun tersenyum sambil berkata, namun anggar gelagah putih hendaknya lebih berhati-hati. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Gelagah putih mengangguk hormat sambil berkata dengan nada berat, aku akan selalu berhati-hati Ki Lurah. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan tidak terjadi persoalan berikutnya. Demikianlah, maka pembicaraan mereka pun sampai pada akhirnya ketika Ki Gede berkata kepada Ki Lurah, tetapi, agaknya Ki Lurah dan kedua cucu Ki Lurah memerlukan istirahat. Silahkan Ki Lurah. Pada kesempatan lain kita akan berbicara lagi. Terima kasih Ki Gede sahut Ki Lurah yang kemudian minta diri untuk kembali ke gandok bersama kedua cucu-cucunya. Agung Sedayu dan Gelagah putih pun kemudian juga minta diri. Namun Ki Gede telah berpesan, bahwa persoalan yang nampaknya dapat dilupakan begitu saja itu hendaknya mendapat perhatian pula dari Agung Sedayu dan Ki Jaya Raga. Aku akan berbicara dengan Ki Jaya Raga berkata Agung Sedayu ketika ia meninggalkan ruang dalam rumah Ki Gede. Di gandok Agung Sedayu dan Gelagah putih telah minta diri pula kepada Ki Lurah beranjangan dan kedua orang cucu-cucunya. Sikap Teja Prabawa dan Raraulan telah berubah sama sekali. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan sejak langkah mereka yang pertama di Tanah Perdikan itu. Ternyata bahwa dugaan mereka tentang anak-anak muda Tanah Perdikan itu salah sama sekali. Meskipun Gelagah putih menurut wujud lahiriahnya tidak lebih dari anak seorang petani biasa, namun ternyata ia memiliki kelebihan yang jauh di atas tataran anak-anak muda Kota Raja sekalipun. Apalagi kemudian mereka pun mengetahui bahwa Gelagah putih bukan saja memiliki kemampuan dalam olahkanuragan, tetapi juga mempunyai pengetahuan tentang berbagai ilmu. Gelagah putih mempunyai pengetahuan tentang hal bercocok tanam, musim, pengetahuan tentang keprajuritan dan bahkan ilmu sastra. Adalah salah satu kegemaran Gelagah putih untuk membaca kitab-kitab yang memuat tentang pengenalan masa lampau, tentang berbagai macam cerita termasuk tentang cerita kepahlawanan yang termuat dalam cerita-cerita pewayangan. Sebenarnya lah bahwa Gelagah putih juga mempunyai suara yang cukup baik sehingga dalam pertemuan-pertemuan khusus, Gelagah putih kadang-kadang diminta untuk membaca kidung. Di hari berikutnya kedua cucu Kilurah beranjangan itu tidak meninggalkan gandok rumah Kigede. Wirastama pada hari itu tidak datang sebagaimana dilakukan di hari-hari sebelumnya. Sementara Gelagah putih pun nampaknya masih segan-segan pula untuk pergi menemui mereka. Ketika Agung Sedayu bertanya kepadanya apakah ia tidak menemui Kilurah, maka Gelagah putih pun berkata, hari ini tidak kakang. Besok saja. Agung Sedayu tidak memaksanya. Ia dapat mengerti perasaan Gelagah putih. Karena itu, maka Agung Sedayu lah yang pergi menemui Kilurah. Tetapi ternyata bahwa Kilurah ingin mengajak Teja Prabawa dan Raraulan ke rumah Agung Sedayu. Dengan nada rendah Kilurah berkata, Aku ingin memperkenalkan Raraulan kepada istri Mungger. Biarlah Raraulan melihat bahwa seorang perempuan dapat memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan sekedar bermain main. Ah dasah Agung Sedayu, apa yang dapat dilakukan oleh Sekarbirah? Tetapi Kilurah benar-benar berniat untuk mengajak Raraulan ke rumah Agung Sedayu itu. Karena itu, maka katanya, kalian tidak usah menganggap kami sebagai tamu, sehingga kalian menjadi repot karenanya. Anggap saja kami sebagai tetangga yang singgah sepulang dari pasar. Agung Sedayu tersenyum. Tetapi sudah barang tentu ia tidak akan dapat menolaknya. Setelah minta diri kepada Ki Gede, maka Kilurah telah mengikuti Agung Sedayu ke rumahnya bersama kedua cucunya. Betapapun segangnya Raden Teja Prabawa telah diajak oleh Kilurah untuk mengikutinya. Sekarbirah tiba-tiba memang menjadi sibuk ketika Agung Sedayu datang bersama tamu-tamunya. Gelagah putih ternyata lebih senang berada di dapur membantu mbokayunya daripada menemui tamu-tamunya. Kesanalah minta Sekar Mirah, temui tamu-tamu itu. Nanti mbokayu sibuk sendiri jawab gelagah putih. Ada anak itu. Ia dapat membantuku sahut Sekar Mirah. Di depan sudah ada Kakang Agung Sedayu dan Ki Jaya Raga jawab gelagah putih. Ah, kau potong Sekar Mirah, kau tidak pantas berada di dapur. Hanya perempuan yang pantas berada di dapur. Kalau begitu kesempatan bagi perempuan lebih banyak dari laki-laki sahut gelagah putih. Kenapa bertanya Sekar Mirah? Perempuan pantas berada di dapur. Tetapi pantas berada dalam sanggar olahkanur agang jawab gelagah putih. Kau memang pandai membantah desak Sekar Mirah. Ayo, pergilah menemui tamu-tamu itu. Cucu Kilurah itu sebaya denganmu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat mengelak lagi ketika Sekar Mirah mengancam. Aku akan memanggil kakakmu agar memaksamu menemui tamu-tamu itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia beranjak, Agung Sedayu justru telah di pintu dapur. Katanya, gelagah putih, temui tamu-tamu itu. Gelagah putih berpaling ke arah Sekar Mirah yang memandanginya sambil tersenyum. Katanya, nah, bukankah kau memang harus keluar untuk menemui tamu-tamu kecil itu? Gelagah putih tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Agung Sedayu dan Duduk ikut menemui tamu-tamu itu bersamanya dan Kijaya Raga yang kebetulan tidak berada di sawah. Mula-mula mereka berbicara ilir mudik mengenai perkembangan tanah perdikan. Beberapa kali Kilurah sengaja menyinggung Raden Rangga agar kedua cucunya benar-benar yakin bahwa gelagah putih memang sahabat dekat Raden Rangga itu. Demikian pula Kilurah dengan sengaja menunjukkan kepada cucu-cucunya bahwa Agung Sedayu itu adalah kawan mengembara panembahan senapati. Pernah menjadi pelatih di barak pasukan khusus. Kedua cucu Kilurah itu semakin merasa diri mereka kecil. Apalagi ketika Kilurah juga menyinggung tentang Sekar Mirah yang juga pernah membantu Agung Sedayu ikut serta membina para prajurit dalam pasukan khusus. Tetapi di mana anggir Sekar Mirah itu bertanya Kilurah? Di dapur Kilurah jawab Agung Sedayu. Ah, jangan begitu. Biarlah ia ikut menemui kami. Sudah aku katakan, kami tidak perlu diperlakukan sebagai tamu berkata Kilurah. Tetapi Agung Sedayu tertawa. Katanya, Sekar Mirah memang ada di dapur. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Kilurah tertawa. Tiba-tiba saja ia berpaling kepada Raraulan. Katanya, bantulah embok kayu Sekar Mirah. Raraulan termangu-mangula benar-benar merasa canggung. Namun Kilurah berkata kepada Gelagah Putih. Tolong Gelagah Putih, tunjukkan, di manakah letak dapur itu. Gelagah Putih memang merasa sangat segan sebagaimana Raraulan. Tetapi ia tidak dapat menjawab. Karena itu, Gelagah Putih pun kemudian telah membawa Raraulan ke dapur. Namun terasa bahwa bajunya menjadi basah oleh keringat. Sekar Mirah memang terkejut. Tetapi Raraulan sambil menunduk berkata, Kakek memerintahkan aku untuk membantu embok kayu. Ah! Sudahlah Rara, silahkan duduk saja di depan minta Sekar Mirah. Tetapi Raraulan tidak pergi. Ia berdiri saja termangu-mangu. Sekar Mirah pun akhirnya menyadari, bahwa dengan demikian gadis itu justru menjadi semakin bingung. Karena itu, maka katanya kemudian, Baiklah. Tolong Rara, bawa minuman ini ke depan. Raraulan pun kemudian telah membawa 6 pan yang berisi mangkuk dan 2 buah teko dari tanah yang berisi air seri yang hangat dengan beberapa potong gula kelapa. Ketika Raraulan kemudian kembali lagi ke dapur, maka ia pun telah dipersilahkan membawa beberapa potong makanan untuk dihidangkan pula. Tetapi Raraulan telah membawa pesan Kilurah, agar Sekar Mirah pun ikut menemui mereka. Raraulan ternyata tidak mau meninggalkan dapur jika Sekar Mirah tidak bersamanya. Sekar Mirah tidak dapat menolak. Ia pun kemudian meninggalkan dapur itu dan menyerahkan agar perapian dijaga tetap menyala kepada pembantunya. Jangan kau tinggal pergi pesan Sekar Mirah hampir berbisik. Jika api itu padam, aku harus membuat api lagi nanti. Sebentar lagi kita akan menanak nasi. Anak itu tidak menjawab. Tetapi setelah Sekar Mirah menjauh, ia mulai bergermang, lebih senang mencari kayu di kebon daripada menunggui api. Sementara itu, di ruang dalam pembicaraan menjadi semakin riuh. Ternyata Sekar Mirah mampu memancing Raraulan untuk melibatkan diri dalam pembicaraan mereka. Justru Teja Prabawa dan Gelagah Putih lah yang menjadi lebih banyak diam dan mendengarkan. Namun Sekar Mirah terkejut ketika tiba-tiba saja kilurah beranjangan berkata, Angger Sekar Mirah. Kedatangan Wulan kemari adalah karena Wulan ingin melihat buktinya bahwa seorang perempuan dapat menitis sampai tataran yang tinggi dalam ilmu kanuragan. Karena itu, Raraulan ingin mengikuti Angger Sekar Mirah melihat-lihat sanggar. Ah sahut Sekar Mirah, jika hanya melihat-lihat sanggar kakang agung sedayu saja, kami tentu tidak akan berkeberatan. Tetapi siapakah perempuan yang kilurah maksudkan itu? Siapa lagi? Kilurah justru bertanya, ada berapa orang perempuan di rumah ini? Ah dasis Sekar Mirah, agaknya kilurah telah salah menilai. Tentu tidak jawab kilurah. Lalu, dan aku pun telah terlanjur menceritakan, bahwa Angger Sekar Mirah pernah menjadi seorang pelatih pada pasukan khusus itu. Kilurah beranjangan memang senang bergurau berkata Sekar Mirah, tetapi sudah tentu bahwa yang dimaksud bukanlah yang sebenarnya. Kilurah beranjangan tertawa. Katanya, keluarga agung sedayu adalah keluarga yang rendah hati. Aku sudah mengira bahwa aku harus memaksa jika raraulan benar-benar ingin melihat Angger Sekar Mirah bermain barang sejenak di dalam sanggar. Sekar Mirah termangu-mangu. Dipandanginya wajah agung sedayu yang berkerut. Nampaknya agung sedayu pun tidak segera dapat mengambil sikap. Namun ternyata kilurah telah mendesaknya. Marilah, di muka para prajurit dalam pasukan khusus Angger Sekar Mirah tidak segan menunjukkan kemampuannya. Sudah tentu akan demikian pula sekarang. Sekar Mirah masih saja ragu-ragu. Tetapi agung sedayu lah yang kemudian mengambil keputusan, baiklah kilurah. Kita akan pergi ke sanggar. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu agung sedayu berkata kepadanya, berkemaslah. Kau harus berganti pakaian untuk memasuki sanggar. Sekar Mirah memang tidak dapat mengelak lagi. Ia pun kemudian bergeser meninggalkan tamu-tamunya dan masuk ke dalam biliknya untuk berganti pakaian. Sejenak kemudian mereka telah berada di dalam sanggar yang tidak begitu luas dibandingkan dengan sanggar pasukan khusus. Di sanggar pasukan khusus itu kedua cucu Ki Gede pernah melihat Wirastama mempertunjukkan kemampuannya, yang ternyata jauh berada di bawah kemampuan gelagah putih yang dianggapnya tidak lebih dari anak pedesan yang kaki dan pakaiannya kotor karena lumpur di sawah. Untuk beberapa saat mereka mengamati isi sanggar itu. Berbagai macam senjata tergantung di dinding. Di salah satu sudutnya berdiri beberapa tonggak kelapa utus yang tidak sama tingginya. Kemudian terdapat beberapa batang bambu yang silang-menyilang. Di sudut yang lain terdapat pasir dalam kotak yang besar. Di sebelahnya kerikil halus yang juga terdapat di dalam kotak. Potongan-potongan kayu yang bergantungan di sebelah lain. Kemudian tali temali yang bergayutan. Di salah satu sudutnya terdapat sebuah hamben bambu yang nampaknya sudah terlalu tua sehingga tidak lagi dapat dipergunakan untuk duduk. Meskipun Raraulan tidak memahami penggunaan alat-alat itu, namun yang sangat menarik perhatiannya justru amben tua itu. Kenapa amben itu tidak dibuang saja sehingga tidak mengurangi ruangan yang ada di dalam sanggar itu. Ruang yang barangkali dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Kilurah agaknya melihat bahwa Raraulan tertarik kepada amben tua itu. Karena itu, maka ia pun bertanya, Nampaknya kau memperhatikan amben tua itu? Kau tentu menganggap bahwa amben tua itu tidak ada artinya di dalam sanggar sehingga sebaiknya dibuang saja. Raraulan tidak menjawab. Tetapi ia memang ingin tahu untuk apa amben tua itu berada di situ. Namun Kilurah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu, sehingga karena itu, maka Raraulan memang harus menunggu. Demikianlah, maka Sekar Mirah memang tidak dapat mengelak lagi. Ia harus mempertunjukkan kemampuannya kepada Raraulan. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka Sekar Mirah telah berdiri di tengah-tengah sanggar itu. Beberapa saat ia mempersiapkan dirinya. Kemudian perlahan-lahan tangannya mulai bergerak. Mula-mula kedua tangannya terangkat menengadah. Kemudian perlahan-lahan pula telapak tangannya mengatup di depan dadanya. Kemudian tangan itu telah bergerak pula perlahan-lahan terbuka. Sekar Mirah mulai menggerakkan kakinya. Loncatan-loncatan kecil dan gerak tangan yang semakin cepat. Namun Sekar Mirah nampaknya baru melakukan pemanasan. Tetapi geraknya semakin lama menjadi semakin cepat. Tangannya berputar semakin cepat pula, seirama dengan loncatan-loncatan kakinya yang tangkas. Raraulan dan Teja Prabawa memperhatikan tata gerak Sekar Mirah dengan dada yang berdebaran. Ia pernah melihat permainan Wirastama di dalam sanggar. Yang dilakukan oleh Sekar Mirah itu memang belum serumit yang pernah ditunjukkan oleh Wirastama. Namun mereka menyadari, bahwa Sekar Mirah nampaknya memang baru mulai. Sebenarnya lah semakin lama Sekar Mirah bergerak semakin cepat. Ia mulai berloncatan dengan langkah. Langkah panjang. Bahkan sejenak kemudian Sekar Mirah telah meloncat ke atas sebatang patok batang kelapa. Dengan tangkasnya Sekar Mirah berloncatan dari satu patok ke patok lainnya yang tidak sama tingginya. Bahkan kemudian Sekar Mirah telah meloncat ke patok-patok bambu petung. Rara Wulan dan Teja Prabawa menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata bahwa tata gerak Sekar Mirah semakin lama menjadi semakin rumit, sehingga akhirnya, ketika Sekar Mirah mulai mengerahkan tenaga dalamnya, geraknya pun menjadi semakin cepat. Dengan demikian, maka tubuh Sekar Mirah itu seakan-akan berubah bagaikan bayangan yang berterbangan dan hinggap dari satu patok ke patok lainnya. Bahkan sekali-sekali Sekar Mirah tidak hinggap pada kakinya, tetapi tangannya lah yang berpijak pada patok-patok bambu. Kemudian melenting dan berputar. Dengan lembut kakinya lah yang kemudian menyentuh patok-patok berikutnya. Beberapa saat kemudian Sekar Mirah telah meloncat turun. Kembali ia bermain di tengah-tengah arna. Tetapi tidak lagi sebagaimana ia baru mulai. Sekar Mirah ternyata telah menunjukkan kekuatannya dan kemampuannya. Ayunan tangannya telah menimbulkan desi rangin yang menerpa orang-orang yang sedang menyaksikannya. Teja Prabawa dan Raraulan menjadi semakin termangu-mangu. Yang dilakukan Sekar Mirah kemudian telah melampaui kemampuan yang pernah ditunjukkan oleh Wirastama di Sanggar Pasukan khusus di Tanah Perdikan itu. Sekar Mirah ternyata mampu bergerak lebih cepat dan menunjukkan unsur-unsur gerak yang lebih meyakinkan. Beberapa saat lamanya Sekar Mirah berloncatan. Desentuhnya pula pasir yang berada di dalam kota yang besar itu. Pukulan-pukulan telah pak tangan dan ujung-ujung jari yang merapat. Demikian kerasnya, sehingga mereka yang menyaksikannya dapat membayangkan, jika tangan itu mengenai tubuhnya. Bahkan kemudian sisi telapak tangan Sekar Mirah dan ujung-ujung jari yang merapat telah menusuk kerikil halus di kotak yang lain. Teja Prabawa menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar merasa bersalah atas sikapnya. Dengan melihat kemampuan gelagah putih dan Sekar Mirah, maka dapat membayangkan kemampuan Agung Sedayu. Yang terakhir, ternyata Sekar Mirah telah menjawab pertanyaan yang bergejolak di hati raraulan tentang Amben Tua yang hampir roboh itu, ketika tiba-tiba saja Sekar Mirah telah meloncat ke atasnya. Amben itu memang berderit. Tetapi hanya sekali. Namun Amben Tua itu ternyata tidak pecah berserakan ketika Sekar Mirah berloncatan di atasnya. Bahkan Amben Tua itu sama sekali tidak berderak dan seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Kilurah beranjangan yang menyaksikan permainan Sekar Mirah itu menarik nafas dalam-dalam. Yang dilakukan itu adalah sekedar permainan sendiri. Jika menghadapi lawan, maka kekuatan dan kemampuannya akan terpancing semakin tinggi. Bahkan Teja Prabawa dan raraulan yang tidak memahami tentang olahkanuragan, telah mengagumi permainan Sekar Mirah itu. Mereka dapat mengerti, bahwa yang dilakukan oleh Sekar Mirah di atas Amben itu adalah ungkapan dari kemampuannya yang sangat tinggi. Tubuhnya seakan-akan telah kehilangan sebagian dari bobotnya sehingga Amben Tua itu mampu menyangganya. Beberapa saat lamanya Sekar Mirah bermain di atas Amben Tua itu. Baru kemudian, ia pun telah meloncat turun. Geraknya pun semakin lama semakin perlahan-lahan. Kemudian berhenti sama sekali. Hanya kedua tangannya sajalah yang masih menengadah. Namun sejenak kemudian telah bergerak dan kedua telapak tangannya terkatup di muka dadanya. Demikian Sekar Mirah itu mengangguk hormat kepada Kilurah beranjangan, maka Kilurah dan kedua cucunya hampir tanpa disadarinya telah bertepuk tangan. Luar biasa berkata Kilurah, aku yakin bahwa kemampuan anggir Sekar Mirah di medan perang yang sesungguhnya jauh lebih tinggi dari yang sudah kau pertunjukkan itu. Satu permainan yang tidak berharga Kilurah berkata Sekar Mirah. Sangat mengagumkan dasis Kilurah, yang kemudian berkata kepada kedua cucunya, Nah, kau lihat? Apa yang telah dilakukan oleh Mbokayungu Sekar Mirah? Sekarang kalian baru percaya sepenuhnya bahwa Mbokayungu Sekar Mirah pernah menjadi salah seorang yang memberikan latihan-latihannya kepada para prajurit di pasukan khusus membantu suaminya. Agung Sedayu. Raraulan mengangguk-angguk. Dengan nada lemah ia berkata, sungguh diluar dugaan. Wiras Tama pernah juga mempertunjukkan permainan di sanggar pasukan khusus. Waktu itu aku sangat mengagumi kemampuannya. Namun setelah aku melihat apa yang dilakukan oleh Mbokayu Sekar Mirah, maka yang dilakukan oleh Wiras Tama itu belum mengimbanginya. Ah, tentu tidak desis Sekar Mirah, yang aku lakukan hanya sekedarnya saja. Sebagai istri kakang Agung Sedayu maka aku merasa berkewajiban untuk serba sedikit memiliki bekal olah kanuragan. Pada saat-saat kami menginjak masa berkeluarga, keadaan menuntun aku dapat melindungi diri serba sedikit. Karena kakang Agung Sedayu banyak dipanggil oleh tugas-tugasnya keluar rumah. Tetapi Kilurah Beran jangan tertawa. Katanya, murid Kisumangkar ini sudah kejangkitan penyakit Agung Sedayu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum ketika Kilurah berkata, bagaimana dengan tongkat baja putihmu itu? Sekar Mirah mengerti, bahwa Kilurah Beran jangan ingin mengatakan bahwa sejak ia belum kawin dengan Agung Sedayu, ia sudah murid Kisumangkar. Tetapi Sekar Mirah tidak menjawab. Ia hanya berdiri saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, Kilurah itu pun telah bertanya kepada Rarawulan apakah kau ingin mampu berbuat seperti itu? Ah, hanya perempuan yang kasar sajalah yang pantas berusaha untuk mempelajari ilmu seperti itu berkata Sekar Mirah. Siapa tahu, Rarawulan ingin menjadi seorang perempuan yang kasar sahut Kilurah Beran jangan sambil tertawa. Agung Sedayu tertawa. Sementara itu Kijaya Raga yang berpaling ke arah Gelagah Putih melihat anak muda itu menunduk saja. Kau sempat berpikir berkata Kilurah besok atau Lusa kau dapat memberikan jawaban. Jika kau bersedia, maka tentu Angger Sekar Mirah tidak akan berkeberatan untuk menuntunmu. Jika kau tidak terlalu dungu, maka dalam beberapa tahun, serba sedikit kau tentu akan dapat menguasainya. Rarawulan mengerutkan keningnya. Memang satu keinginan telah melonjak di hatinya. Tetapi hampir di luar sadarnya ia bertanya jika aku ingin, apakah Mbokayu Sekar Mirah bersedia tinggal bersama kami? Jangan bodoh sahut Kilurah Beran jangan jika kau berguru, kaulah yang tinggal bersama gurumu. Bukan gurumu harus tinggal bersamamu di rumahmu. Oh wajah Rarawulan menjadi merah. Tetapi Kijaya Raga menyahut kecuali aku. Aku justru tinggal bersama muridku, karena aku memang tidak lagi mempunyai tempat tinggal. Satu kelainan Kijaya Raga pun tertawa pula. Namun Agung Sedayulah yang kemudian minta mereka untuk kembali ke ruang dalam. Demikian mereka duduk, maka Sekar Mirah telah minta diri untuk berganti pakaian. Tetapi ia tidak segera menemui tamu-tamunya lagi. Diam-diam Sekar Mirah telah pergi ke dapur untuk menanak nasi dan menyiapkannya untuk menjamu tamu-tamunya itu. Tetapi ia terkejut ketika Rarawulan tiba-tiba saja menjadi akrab dan membantunya di dapur. Gadis itu tidak mau pergi ke ruang dalam. Ia ingin ikut bekerja di dapur dengan Sekar Mirah. Mbokayu luar biasa berkata Rarawulan seseorang yang melihat Mbokayu di dapur begini, orang tidak menyangka bahwa Mbokayu berilmu sangat tinggi. Aku adalah seorang perempuan Rara. Bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat meninggalkan kodratku menurut tatanan adatku. Seorang perempuan sepantasnya berada di dapur. Karena itu, maka meskipun Kakang Agung Sedayu memberiku kesempatan apapun juga sehingga seakan-akan aku tidak ada bedanya lagi dengan Kakang Agung Sedayu sendiri untuk menentukan langkah-langkah pilihan, namun aku tetap seorang perempuan berkata Sekar Mirah. Rarawulan mengangguk kecil. Sementara itu, Sekar Mirah berkata pula betapapun seorang perempuan memiliki derajat yang sama di samping laki-laki, namun ia adalah perempuan. Ada pun jenis yang lain adalah laki-laki. Pada suatu saat perempuan harus melahirkan anaknya dan menyusuinya. Kita tidak akan dapat menuntut laki-laki untuk melakukannya. Ya Mbokayu suara Rarawulan menjadi berat. Ah, sudahlah berkata Sekar Mirah jika kau memang ingin membantuku, tolong parutkan kelapa muda. Baik. Baik Mbokayu jawab Rarawulan. Sekar Mirah pun kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain di dapur itu sambil memperhatikan Rarawulan memarut kelapa. Namun setiap kali Sekar Mirah tersenyum. Ternyata gadis itu tidak begitu pandai bekerja di dapur. Meskipun ia tidak memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, tetapi ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang perempuan yang lengkap bekerja di dapur. Agaknya yang dilakukannya di rumahnya yang barangkali besar dan terlalu baik menurut ukuran padesan, hanyalah bersolek saja berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Bahkan menurut sikap dan kata-kata yang terucapkan, maka gadis itu tentu seorang gadis yang manja. Tetapi ternyata bahwa Rarawulan telah menempuh jalan yang lebih baik dari Tejab Prabawa. Jika anak muda itu tidak segera menempatkan dirinya, maka ia akan menjadi seorang laki-laki yang canggung dan cengeng. Sehingga tidak ada yang dapat dilakukannya. Apalagi menjadi pendahulu dari anak-anak muda sebayanya. Ketika kemudian Sekar Mirah duduk di sebelah Rarawulan, maka ia melihat tangan gadis itu telah tergores oleh parut kelapa. Sekali-sekali gadis itu memang menyeringai. Tetapi ia tidak mengeluh betapa pedihnya jari-jarinya yang tergores di beberapa tempat itu. Sambil tersenyum Sekar Mirah berkata pada saatnya, kau akan dapat melakukannya tanpa membuat jari-jarimu menjadi pedih? Ah, tidak apa-apa embok kayu, jawab Rarawulan. Sekar Mirah masih saja tersenyum. Tetapi ia tidak bertanya. Lagi. Demikianlah, Rarawulan tetap berada di dapur sampai saatnya masakan itu siap. Nasi dan sayur serta lauk pauknya. Ketika nasi hangat itu dihidangkan, maka kilurah beranjang ampun berkata baunya membuat perutku menjadi sangat lapar. Rarawulan lah yang masak hari ini jawab Sekar Mirah yang menghidangkan nasi itu. Tetapi dengan cepat Rarawulan menyahut bukan. Bukan aku. Kilurah berkata Sekar Mirah kemudian lihat ujung-ujung jari Rarawulan yang kena parut kelapa. Ah Rarawulan hanya dapat berdesah. Marilah Kijaya Raga kemudian mempersilahkan kita akan makan bersama-sama. Aku sudah lapar sekali. Rarawulan pun kemudian telah duduk di sebelah kakaknya yang telah banyak diam sebagaimana gelagah putih. Sedangkan Sekar Mirah duduk menepi, karena ia harus melayani tamu-tamunya berganti-ganti. Tetapi Sekar Mirah pun kemudian telah ikut pulah makan bersama mereka. Tetapi belum lagi mereka selesai makan, maka tiba-tiba saja pembantu di rumah Agung Sedayu itu masuk ke ruang dalam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun Agung Sedayu lah yang kemudian bertanya ada apa. Ada tamu di luar jawab anak itu. Tamu. Di mana sekarang bertanya Agung Sedayu pula. Sudah duduk di pendapat jawab anak itu. Baiklah. Sebentar lagi, aku akan menemuinya jawab Agung Sedayu. Lalu katakan, bahwa aku sedang perlu sebentar. Anak itu pun kemudian keluar dari ruang dalam dan pergi ke pendapat untuk mempersilahkan tamunya menunggu. Ketika Agung Sedayu kemudian mendahului meninggalkan amben besar tempat ia bersama tamu-tamunya makan, maka Sekar Mirah lah yang kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk meneruskan makan. Agung Sedayu mengerutkan dahinya ketika ia melihat seseorang duduk di pendapat. Wajahnya sudah nampak digorsi oleh garis-garis umurnya, sedangkan satu-dua helai rambutnya yang tergerai di bawah ikat kepalanya, nampaknya memang sudah putih. Ketika Agung Sedayu menemuinya, maka orang itu bertanya apakah anggar yang bernama Agung Sedayu? Ya Kisanak. Aku Agung Sedayu. Jawab Agung Sedayu. Kemudian jika tidak berkeberatan, apakah aku boleh mengetahui siapakah Kisanak ini? Orang itu tersenyum. Katanya aku kawan dekat Kilurah Beranjangan. Akulah yang disebut Kilurah Citrabawa. Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Ternyata orang itulah yang bernama Kilurah Citrabawa. Sementara orang itu bertanya apakah Kilurah Beranjangan ada di sini? Ya Kilurah. Kilurah Beranjangan memang ada di sini. Jawab Agung Sedayu. Untunglah bahwa aku dapat menemukannya berkata Kilurah Citrabawa. Lalu katanya apakah aku boleh menemuinya? Tentu Kilurah. Jawab Agung Sedayu. Kilurah Beranjangan sedang makan. Marilah, aku persilahkan Kilurah Citrabawa untuk makan bersamanya. Terima kasih. Ngerjawab Kilurah Citrabawa. Aku akan menunggu di sini. Aku sudah makan tadi di perjalanan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang apa yang sudah terjadi di lareng bukit. Persoalan yang timbul antara gelagah putih dengan anak Kilurah Citrabawa itu. Karena Ki Citrabawa tidak mau masuk ke ruang dalam, maka Agung Sedayu itu pun berkata Kilurah. Baiklah jika Kilurah tidak bersedia untuk makan bersama kami. Aku akan memberitahukan kehadiran Kilurah kepada Kilurah Beranjangan. Terima kasih, Nger. Aku akan menunggu di sini. Jawab Kilurah Citrabawa. Agung Sedayu pun kemudian telah melangkah masuk. Ternyata mereka yang berada di ruang dalam telah selesai juga. Bahkan Sekar Mirah dan Raraulan telah mulai mengatur mangkuk-mangkuk kotor untuk disinkirkan. Tetapi Agung Sedayu berkata kepada istrinya, Duduklah. Kita mempunyai tamu. Siapa bertanya Sekar Mirah? Kau belum pernah mengenalnya. Tetapi Kilurah Beranjangan tentu sudah jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah pun telah duduk kembali. Demikian pula Raraulan. Namun nampak berbagai macam pertanyaan di wajah-wajah mereka. Siapakah tamunya itu bertanya Kilurah Beranjangan? Kilurah Citrabawa jawab Agung Sedayu. Orang-orang yang berada di ruang dalam itu memang terkejut. Namun yang terkilas di angan-angan mereka adalah peris. Tiwa yang baru saja terjadi. Baiklah berkata Kilurah Beranjangan aku akan menemuinya. Marilah Kilurah, aku antar Kilurah ke pendapa sahut Agung Sedayu. Demikianlah, maka Kilurah Beranjangan dan Agung Sedayu telah keluar ke pendapa. Sementara itu Sekar Mirah dan Raraulan justru telah duduk kembali. Namun gadis itu tidak menjadi terlalu gelisah. Lah melihat di rumah itu ada gelagah pulih, Sekar Mirah, Agung Sedayu sendiri dan orang yang disebut guru gelagah putih yang lain, Ki Jaya Raga. Jika terjadi sesuatu, maka mereka akan menjadi pelindung yang baik di samping kakeknya sendiri. Di pendapa, Kilurah Beranjangan dan Agung Sedayu telah duduk menghadap tamunya yang mendebarkan itu. Namun menurut pengamatan Agung Sedayu, sikap Kilurah itu bukan sikap yang bermusuhan. Kilurah Beranjangan berkata Kilurah Citrabawa kemudian kedatanganku kemari sebenarnya bukan karena niatku sendiri. Aku sekedar melakukan permintaan orang lain kepadaku untuk bertemu dengan Kilurah. Kilurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Tetapi rasa-rasanya ia telah dapat meraba, apa yang akan dikatakan oleh Kilurah Citrabawa itu. Meskipun demikian Kilurah Beranjangan bertanya juga siapakah orang itu. Kilurah Citrabawa termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya Kilurah, aku tidak dapat menolak permintaan orang itulah adalah orang yang memiliki banyak kelebihan dari aku. Kilurah Beranjangan tiba-tiba saja telah menebak guru anakmu itu Kilurah. Kilurah Citrabawa menarik nafas panjang. Sambil mengangguk ia berkata ya. Guru anakku itu. Ia mempunyai segala-galanya untuk memaksaku datang kepada Kilurah Beranjangan. Meskipun aku mula-mula merasa berkeberatan. Apa katanya bertanya Kilurah Beranjangan. Kilurah Citrabawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya tetapi setelah aku merenunginya, maka aku justru merasa wajib untuk datang menemuimu. Sepantasnya bahwa aku minta maaf kepadamu atas perlakuanku terhadap keluargamu. Aku juga minta maaf kepada kepala tanah perdikan menoreh, karena aku sudah membuat kerusuhan di wilayah kuasanya. Kilurah Beranjangan mengangguk-angguk. Sementara Kilurah Citrabawa berkata selanjutnya tetapi selain itu, ada yang ingin aku sampaikan kepada Kilurah. Aku sudah dapat menduga sahut Kilurah Beranjangan. Ya, kau tentu sudah dapat menduga. Guru anakku itu memang merasa terhina. Aku diminta untuk mengatakan kepada Kilurah Beranjangan bahwa ia menginginkan gelagah putih. Jika tidak, maka ia sendiri akan mengambil rara wulan, berkata Kilurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Agung Sedayu ia berkata ternyata kehadiranku di sini telah membawa persoalan bagi tanah perdikan ini. Setidak-tidaknya keluargamu, nger. Agung Sedayu mengangguk kecil. Tetapi ia pun kemudian berkata tetapi seandainya Kilurah tidak datang kemari, maka persoalan ini pun tidak akan dapat Kilurah hindari. Justru kehadiran Kilurah kemari, maka Kilurah mendapat beberapa orang kawan yang dapat bersama-sama dengan Kilurah menanggapi persoalan ini. Kilurah mengangguk-angguk pula. Katanya terima kasih atas kesediaan mungger. Aku juga harus berterima kasih kepada Ki Gede Menoreh. Dalam pada itu Ki Citrabawa berkata Kilurah. Kesediaanku untuk datang sendiri juga didorong oleh keinginanku untuk memberikan sedikit peringatan kepada Kilurah, bahwa guru anakku ilu termasuk seorang yang kasar, lah memang berilmu tinggi, namun kadang-kadang sikapnya aneh. Tanggapannya atas satu persoalan tidak dapat ditebak sama sekali. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Tetapi ia tiba-tiba bertanya Kilurah. Apakah niatmu memberi peringatan kepadaku, ataukah sedang menakut-nakuti aku? Aku berkata sesungguhnya. Aku memang ingin memberimu peringatan. Mudah-mudahan kau menemukan jalan keluar. Aku tahu, bahwa gelagah putih tidak bersalah, lah memang berilmu tinggi. Tetapi sudah barang tentu ia akan mengalami kesulitan jika ia benar-benar harus berhadapan dengan guru anakku itu, berkata Kilurah Citrabawa. Kilurah berkata Kilurah Beranjangan pula apakah kau tahu nama guru anakmu itu? Sudah tentu jawab Kilurah Beranjangan ia adalah seorang tua yang berilmu sangat tinggi, berkelakuan aneh dan kasar, serta tidak ragu-ragu bertindak. Namanya Ki Ajar Sigarulat. Kilurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia mengulangi Ki Ajar Sigarulat. Nama yang menarik. Tetapi apakah Ki Citrabawa pernah mendengar nama Ki Ajarwadal? Kilurah Citrabawa menggelengkan kepalanya. Sementara itu Kilurah Beranjangan bertanya pula bagaimana dengan padepokan kali walik? Aku belum pernah mendengar jawab Ki Citrabawa. Aneh Kilurah. Padepokan itu adalah padepokan tua. Berkata Kilurah Beranjangan. Pengetahuanku memang terlalu sedikit. Aku tidak banyak mendengar nama orang-orang berilmu serta padepokan-padepokannya jawab Ki Lurah Citrabawa. Baiklah. Tetapi kau tentu sudah dapat menduga pula jawabku atas permintaan Ki Ajar Sigarulat itu agar aku menyerahkan gelagah putih. Berkata Kilurah Beranjangan. Aku sudah menduga. Kau tentu berkeberatan. Tetapi aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa orang yang bernama Sigarulat itu tidak bermain-main dengan kata-katanya. Lah tentu akan datang untuk mengambil rara wulan. Jika hal itu dilakukannya, maka kalian tentu akan sulit untuk mempertahankannya berkata Ki Citrabawa. Tetapi Kilurah berkata jika demikian, maka aku akan sama sekali minta pertolongan guru gelagah putih. Kilurah Citrabawa. Jika guru anakmu yang bernama Ki Sigarulat itu mencampuri persoalan muridnya, maka guru gelagah putih pun tentu akan melakukan hal yang sama. Siapakah guru gelagah putih bertanya Kilurah Citrabawa. Kilurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata namanya Panembahan Agung. Panembahan Agung wajah Kilurah Citrabawa menjadi tegang maksudmu Panembahan Agung dan Panembahan Alit yang memiliki kemampuan menciptakan bentuk-bentuk semu itu. Tetapi bukankah mereka telah lama amati? Oh, bukan. Bukan. Jika demikian namanya akan berganti. Panembahan Sedayu Sahut Kilurah Beranjangan. Kilurah Citrabawa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata Kilurah Beranjangan masih saja senang bergurau. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan seperti ini. Nampaknya Kilurah ingin mengatakan bahwa guru gelagah putih adalah Agung Sedayu. Kilurah Beranjangan tertawa. Katanya ya. Bukankah kau sudah mengenal Agung Sedayu? Aku mengenalnya. Aku mencari Kilurah tadi di rumah Ki Gede. Tetapi para penjaga regol mengatakan bahwa Kilurah ada di rumah Agung Sedayu. Dan aku pun sudah memperkenalkan diri dan mengenal bahwa orang itulah yang bernama Agung Sedayu berkata Kilurah Citrabawa. Ya, orang inilah Agung Sedayu, guru gelagah putih. Jika ada orang lain yang mengganggu gelagah putih, apalagi karena sakit hati seperti Ki Ajar Sagar Welat itu, maka sudah barang tentu Agung Sedayu tidak akan membiarkannya berkata Kilurah Beranjangan. Ki Citrabawa memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya apakah Agung Sedayu yang masih muda ini akan dapat menghadapi Ki Ajar Sagar Welat? Murid Ki Ajar itu kalah dari murid Agung Sedayu jawab Kilurah Beranjangan. Bukankah itu bukan ukuran yang mutlak bertanya Kilurah Citrabawa? Kilurah benar jawab Kilurah Beranjangan tetapi sebagai satu ukuran penjajagan, maka hal itu dapat dipergunakan. Apalagi guru gelagah putih menganggap bahwa gelagah putih tidak bersalah. Aku mengerti. Tetapi baiklah, apapun sikap yang akan kau ambil. Aku sudah berusaha untuk mengurangi kesalahanku dengan memberikan sedikit keterangan tentang Ki Ajar Sagar Welat itu. Namun segala sesuatunya memang tergantung kepada kalian semuanya berkata Kilurah Citrabawa. Terima kasih atas keteranganmu Kilurah. Tetapi kami mohonkah sampaikan kepada Ki Ajar Sagar Welat, bahwa kami tidak akan menyerahkan gelagah putih dan sudah tentu juga tidak akan menyerahkan raraulan dalam keadaan hidup berkata Kilurah Beranjangan. Apa maksudmu bertanya Ki Citrabawa? Maksudku jelas. Nah, sampaikan saja kepada Ki Ajar Sagar Welat agar ia menilai jawaban kami. Terserah, apakah ia akan melanjutkan maksudnya atau tidak. Namun jika ada sedikit keberanian dari Ki Ajar Sagar Welat, kami menunggu keterangannya. Kecuali jika ia akan bertindak licik dan berusaha menculik cucuku dengan damdiam seperti laku seorang pencuri. Padahal menilik namanya, ia tentu seorang yang perkasa. Dan barangkali telah memiliki ilmu sapu angin yang sempurna berkata Kilurah Beranjangan. Kilurah Citrabawa menarik nafas dalam-dalam. Menilik ketegangan di wajahnya, maka Kilurah Beranjangan dapat membaca isi hati Ki Citrabawa itu. Karena itu, maka katanya tetapi jika kau tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya kepada Ki Ajar itu, Sudahlah. Jangan memaksa diri. Bukankah ia orang berilmu tinggi, sehingga sulit untuk diajak berbicara sebagaimana kau katakan, bahkan ia mempunyai sifat yang aneh. Kilurah Citrabawa tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ia memang merasa terlalu kecil di hadapan guru anaknya itu. Namun ia tidak mengakuinya di hadapan Kilurah Beranjangan meskipun Kilurah Beranjangan itu dapat menebaknya. Sudahlah Kilurah Beranjangan tiba-tiba saja Ki Citrabawa itu berkata aku minta diri. Aku akan kembali. Aku akan mengatakan bahwa aku sudah bertemu dengan kalian dan aku sudah menyampaikan pesannya. Baiklah. Kami pun minta Kilurah menyampaikan jawaban kami berkata Kilurah Beranjangan. Orang itu tentu akan sangat marah desis Ki Citrabawa berhati-hatilah. Ki Ajar itu merasa dirinya orang terpenting dan memiliki kemampuan tertinggi di seluruh dunia. Karena itu, maka ia memang mempunyai kelakuan yang aneh. Mungkin ia memang orang yang berilmu tertinggi di dunia. Tetapi betapapun tingginya kemampuan dan ilmu seseorang, tetapi ia tetap seorang manusia yang mempunyai keterbatasan. Nah, katakan kepadanya, bahwa pada suatu saat, ia akan sampai ke batas itu jawab Kilurah Beranjangan. Ki Citrabawa tersenyum. Tetapi alangkah kecutnya senyumnya itu. Demikianlah, sejenak kemudian Kilurah Citrabawa itu telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Betapapun gejolak di perasaannya, namun ia memang tidak mempunyai kemampuan, bahkan keberanian untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh guru anaknya itu. Sepeninggal Kilurah Citrabawa, maka seisi rumah Agung Sedayu itu pun telah berbincang tentang kedatangan Kilurah Citrabawa itu. Kilurah Beranjangan sengaja membicarakannya di hadapan Rarawulan dan Gelagah Putih, sehingga dengan demikian maka mereka akan menjadi berhati-hati. Namun sebenarnya lah bahwa Rarawulan menjadi sangat ketakutan. Baginya, tanpa perlindungan orang lain, ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari kemungkinan buruk itu. Dalam pada itu, maka Kijaya Raga pun berkata baiklah, kita harus menerima tantangan ini. Aku tentu tidak akan membiarkan muridku disakiti. Apalagi dalam perlakuan yang tidak adil. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya kepada Kilurah Kilurah. Sebaiknya kita mengambil langkah-langkah untuk mengamankan Rarawulan. Kilurah Beranjangan mengangguk kecil. Memang tidak ada care lain untuk mengamankan Rarawulan daripada mendapat perlindungan dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan Kijaya Sagar Welat. Bahkan seandainya Rarawulan dibawa kembali kemampuan keadaannya akan tetap berbahaya baginya. Mungkin ayahnya akan dapat membawa kelompok prajurit untuk menjaga rumahnya. Tetapi sudah barang tentu dengan demikian Rarawulan akan merasa dirinya selalu dibayangi oleh ketakutan jika ia keluar rumah untuk keperluan apapun. Sedangkan sekelompok prajurit itu belum tentu akan dapat menjamin bahwa Kijaya Sagar tidak akan dapat mengambil cucunya itu. Kijaya Sagar akan dapat mengajak muridnya menyerang rumah Kijaya Sagar Welat dan kemudian melarikan Rarawulan. Atau jika tidak mungkin lagi membawanya gadis itu tentu akan dibunuhnya. Daripada anak Kilurah Citrabawa itu tidak mendapatkannya, maka semua orang pun tidak akan mendapatkannya pula. Ketika Kilurah kemudian memandangi Kijaya Raga, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih, maka tiba-tiba saja ia berkata Angger Agung Sedayu. Jika Angger tidak berkeberatan, biarlah aku titipkan Rarawulan itu di sini. Di sini aku melihat ada beberapa orang yang akan mampu melindunginya. Sementara di rumah Kijaya Sagar dan bahkan di Mataram sekalipun keamanannya tidak akan terjamin sebagaimana di sini. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sementara itu tiba-tiba saja dada Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Demikian juga jantung Rarawulan bagaikan berdepak semakin cepat. Untuk beberapa saat ruang itu menjadi hening. Namun kemudian Agung Sedayu pun berkata jika hal itu Kilurah pandang sebagai jalan keluar meskipun untuk sementara, kami tidak berkeberatan. Biarlah Rarawulan di sini. Ia dapat membantu Sekar Mirah. Namun jika Rarawulan memang ingin mempelajari serba sedikit ilmu Kanuragan, maka biarlah Sekar Mirah menuntunya, meskipun hanya sekedar patokan-patokan pertama. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Agung Sedayu berkata selanjutnya tetapi Kilurah harus memohon kepada Ki Gede. Ya, aku akan bertemu dengan Ki Gede. Agaknya Ki Gede akan dapat mengerti apa yang telah terjadi berkata Kilurah beranjangan. Tetapi kemudian Agung Sedayu pun bertanya bagaimana dengan Raden Teja Prabawa? Jika orang-orang itu gagal mendapatkan Rarawulan, mungkin sasaran berikutnya adalah Raden Teja Prabawa. Jika Kilurah mengizinkan, biarlah ia berada di sini pula untuk sementara. Kilurah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Dipandanginya Teja Prabawa yang menunduk. Namun agaknya Kilurah sendiri sependapat dengan Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Kilurah itu berkata jika demikian, biarlah aku juga berada di sini. Ah, tentu saja kami akan mempersilahkan dengan senang hati berkata Agung Sedayu. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan berkata kepada Ki Gede. Di sini aku tiba-tiba saja merasa lebih aman meskipun di rumah Ki Gede dapat saja dijaga oleh sekelompok pengawal. Namun Ki Ajar Segar Welat hanya dapat diimbangi dengan kemampuan pribadi yang tinggi. Kemampuan sekelompok pengawal akan sangat berbeda menghadapi orang seperti Ki Ajar daripada seorang saja namun yang berilmu seimbang. Tentu kami tidak akan berkeberatan. Tetapi rumah kami tentu tidak dapat memberikan tempat yang baik bagi cucu-cucu Kilurah. Sempit, barangkali agak lembab dan kotor berkata Sekar Mirah. Kilurah beranjangan tertawa. Katanya satu pengalaman yang tentu akan sangat menarik. Sekir Mirah hanya dapat tersenyum. Namun sebenarnya lah ia merasa bahwa rumahnya agak kurang. Pantas bagi cucu-cucu Kilurah. Kilurah sendiri barangkali tidak akan merasa sesak dar sempit, karena Kilurah yang di masa mudanya adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Namun cucu-cucunya tentu agak berbeda. Demikianlah, maka Agung Sedayu telah mengantarkan Kilurah beranjangan pergi ke rumah Ki Gede untuk menyampaikan rencananya. Dimohon Ki Gede dapat mengerti. Jika persoalannya sudah mendapatkan penyelesaian, maka Kilurah akan kembali lagi ke rumah Ki Gede untuk selanjutnya kembali ke Mataram. Ki Gede memang dapat mengerti keadaan Kilurah. Ia pun menawarkan, jika Kilurah tetap berada di rumah Ki Gede, sekelompok pengawal yang akan berjaga-jaga di halaman. Namun Kilurah berkata kami jangan sampai menyulitkan kedudukan Ki Gede. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya kami benar-benar harus mohon maaf kepada Kilurah, bahwa tanah ini ternyata tidak memberikan ketenangan kepada Kilurah. Bukan tanah ini. Malahan akulah yang telah membawa persoalan kemari. Karena persoalannya adalah persoalan antara aku dan Kilurah Citrabawa sahut Kilurah beranjangan. Dengan demikian maka sejak hari itu, Kilurah beranjangan beserta kedua cucunya berada di rumah Agung Sedayu. Meskipun mereka selalu dibayangi oleh kecemasan, namun di rumah itu, mereka memang merasa aman. Raden Teja Prabawa sudah mulai belajar bergaul dengan gelagah putih. Betapapun beratnya, tetapi ia terpaksa minta maaf kepada anak padesan itu, yang ternyata memiliki kemampuan jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Bahkan anak muda itu adalah sahabat Raden Rangga. Seorang di antara anak-anak muda yang dikaguminya. Kehadiran Teja Prabawa rasa-rasanya tidak menjadi persoalan bagi gelagah putih, lah sudah melupakan persoalan yang pernah timbul antara mereka berdua. Gelagah putih pun telah memaafkan sikap dan tingkah laku Teja Prabawa sesaat setelah ia dipertemukannya dengan anak dari kota reja itu. Namun yang kadang-kadang menggelisahkan gelagah putih adalah justru kehadiran raraulan. Sebagai gadis kota reja nampaknya raraulan mempunyai kebiasaan yang lebih terbuka dari gadis-gadis padesan. Karena itu, jika raraulan itu bertemu dan berbicara dengan gelagah putih, maka kadang-kadang gelagah putih lebih banyak menjadi pendengar. Tetapi sekali-sekali, sengaja atau tidak sengaja, gelagah putih memandang wajah gadis yang bersih itu. Namun setiap kali gelagah putih berkata kepada dirinya sendiri tetapi ia adalah gadis kota reja. Anak seorang tumunggung yang berkedudukan tinggi di Mataram. Tetapi sekali-sekali gelagah putih pun telah membanggakan diri meskipun aku anak tanah perdikan yang jauh, tetapi aku pernah mendapat kesempatan untuk berada di Istana Mataram. Panembahan Senapati mengenal aku dengan baik, serta Kimandaraka pun telah memberi aku senjata yang jarang ada duanya. Namun semuanya itu pecah berhamburan jika ia mendengar gadis itu tertawa kecil. Aku belum lama mengenalnya berkata gelagah putih di dalam hatinya kenapa aku terlalu memperhatikannya. Tetapi rasa-rasanya gelagah putih tidak akan dapat mengelakkan dirinya. Apalagi setiap kali Raraulan memang telah menemuinya, berbicara tentang apa saja. Bahkan tiba-tiba saja ketika Senja turun, Raraulan menemui gelagah putih yang sedang menyiapkan rumput di kandang. Dengan suaranya yang lembut ia berkata kau tidak pernah mengajakku ke sungai itu lagi. Rasa-rasanya menyenangkan mencari ikan di peliri dan itu. Gelagah putih termangu-mangu. Namun kemudian katanya tetapi keadaan masih belum menguntungkan. Mungkin sesuatu dapat terjadi jika kita pergi ke sungai di malam hari. Apalagi dengan Rara. Kenapa dengan aku? Aku tidak akan menjadi cengeng lagi jawab Raraulan. Tentu. Rara tentu tidak akan menjadi cengeng lagi. Tetapi ancaman ki ajar segar welat itu tentu bukan sekedar main-main. Ia benar-benar akan dapat menyergap kita. Jawab gelagah putih mungkin aku sendiri mempunyai banyak care untuk melepaskan diri. Tetapi Rara akan mengalami kesulitan. Ia tentu tidak akan datang sendiri. Tentu berdua dengan muridnya. Seandainya aku sempat bertempur melawan burunya, apapun yang terjadi. Rara tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan anak ki lurah citra bawah itu. Raraulan mengangguk-angguk. Katanya ya. Memang mungkin sekali hal itu terjadi. Karena itu untuk sementara kita tidak dapat pergi ke sungai jawab gelagah putih. Namun adalah di luar dugaan bahwa pembantu di rumah Agung Sedayu itu, yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu berkata jadi kau takut. Aku tidak pernah takut pergi ke sungai itu. Meskipun sendiri, gelagah putih berpaling kepada anak itu. Namun ia pun tertawa. Katanya nah, jika demikian, maka untuk sementara kau dapat pergi sendiri. Aku tahu itu. Itu adalah tujuan akhirnya berkata anak itu sambil melangkah pergi. Gelagah putih hanya tertawa saja. Sementara Raraulan bertanya siapakah anak itu? Anak tetangga. Tetapi ia tinggal bersama kami di sini. Jawab gelagah putih ia membantu pekerjaan kami sehari-hari di rumah. Bukankah anak itu yang pernah pergi bersama kita ke sungai? Bertanya Raraulan. Ya. Anak itu rajin dan pada dasarnya cukup cerdas. Jawab gelagah putih. Raraulan tertawa. Katanya anak yang baik. Ia memiliki keberanian pula. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba gelagah putih mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia menarik Raraulan dan mendorongnya masuk ke dalam kandang. Secepat itu pula gelagah putih pun telah meloncat pula masuk ke dalam kandang itu. Bahkan Raraulan telah tergelincir dan jatuh di lantai kandang yang kotor, sementara beberapa ekor kuda telah menggelinjang dan meringkik keras. Untunglah bahwa kuda-kuda itu terikat di tempat masing-masing, sehingga tidak berlari-larian sehingga akan dapat menginjak Raraulan. Raraulan terkejut bukan buatan. Bahkan hampir saja ia berteriak ketika ia terjatuh dan melihat gelagah putih meloncat hampir menimpanya. Namun tiba-tiba saja angin yang sangat kencang telah bertiup menyambar deras sekali. Tepat di tempat mereka berdua berdiri di depan kandang. Bahkan kandang kuda itu seakan-akan telah terguncang meskipun angin itu hanya menyentuh sebelah sisinya. Raraulan yang kemudian duduk itu menjadi gemetar. Ia menyadari, seandainya keduanya akan hanyut dan mementur tiang sudut kandang itu atau mementur benda-benda lain. Terima kasih desis Raraulan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau menjadi kotor. Mandilah. Raraulan mengangguk-angguk. Tetapi gelagah putih pun berkat tamarilah. Tetapi hati-hati. Mungkin serangan gelap seperti ini akan datang lagi. Jika demikian, aku harus melawannya agar kita tidak sekedar menjadi sasaran. Meskipun aku harus mempelajari dari mana arah serangan itu. Raraulan termangu-mangu. Ia sadar, bahwa Kiajar Segarwlat benar-benar ingin membuktikan kata-katanya. Karena itu, maka jantungnya pun menjadi berdebaran. Jika serangan itu dilakukan sekali lagi, langsung mengenai kandang kuda itu, maka kandang itu akan dapat roboh karenanya. Namun dalam pada itu, maka Agung Sedayu, Kiajaya Raga, Sekar Mirah, Kilurah Beranjangan telah keluar dari pintu samping. Mereka mendengar ringkik kuda yang keras di kandang. Ketika mereka melihat gelagah putih menolong Raraulan keluar dari kandang, maka tiba-tiba saja wajah Teja Prabawa menjadi merah. Dengan serta merta ia telah berlari mendekati adiknya. Dengan kerasia bertanya Wulan. Apa yang telah kau lakukan? Aku terjatuh kakang. Kakang gelagah putih telah menolongku jawab Raraulan. Kami telah diserang dengan arus angin yang sangat deras. Omong kosong bentak kakaknya. Namun Agung Sedayu lah yang mendekatinya. Dengan sabar ia berkata Raden Teja Prabawa. Mungkin Raden hanya mendengar ringkik kuda itu saja. Tetapi kami juga mendengar angin yang keras telah menyambar di halaman rumah ini. Nampaknya Raraulan tidak berbohong. Meskipun masih ada hal yang lain yang kami ingin tahu. Nah, sebaiknya biarlah Rara mandi di Pak Yuan dahulu. Namun kami minta maaf bahwa kami akan berjaga-jaga di sekitar Pak Yuan itu. Di tempat yang agak jauh. Kami masih merasa cemas bahwa serangan serupa akan datang lagi. Kilurah beranjangan telah mendekati cucu laki-lakinya pula. Katanya aku mengerti perasaanmu. Tetapi justru ada yang tidak kau mengerti. Teja Prabawa termangu-mangu. Namun akhirnya ia pun telah diderah lagi oleh perasaannya. Ia merasa semakin kecil di antara orang-orang tanah perdikan itu. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan serangan angin yang deras atau alasan apapun juga. Marilah ajak Kilurah beranjangan. Teja Prabawa tidak mengelap ketika kakeknya mengajaknya masuk lagi ke dalam lewat pintu butulan. Sementara Sekar Mirah telah membawa raraulan ke Pak Yuan. Badannya dan pakaiannya menjadi sangat kotor, karena ia telah terjatuh di kandang kuda. Sementara itu, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih telah memencar di halaman dan di kebun belakang. Tetapi ternyata serangan itu tidak terulang lagi. Ketika mereka kemudian duduk di ruang dalam, maka Gelagah Putih telah menjelaskan apa yang terjadi, sehingga Kilurah beranjangan sambil tersenyum bertanya kepada cucunya jelas Teja Prabawa. Teja Prabawa menganggu kecil. Namun dalam pada itu Kijaya Raga berkata tetapi kami dapat mengerti perasaan Raden Teja Prabawa. Ia hanya melihat Gelagah Putih dan Raraulan keluar dari kandang dengan pakaian yang kotor. Tetapi bukankah di bagian lain kandang itu terbuka jawab Kilurah beranjangan. Namun Kijaya Raga menyahut waktunya pun saat memasuki gelap. Di saat Batara kala sering mencari mangsa. Kilurah beranjangan justru tertawa. Namun Raraulan dan Gelagah Putih telah menundukkan wajah mereka dalam-dalam. Bahkan wajah Raraulan terasa menjadi panas. Sudahlah berkata Sekar Mirah yang harus kita perhatikan adalah justru serangan itu. Ternyata seorang yang bernama Kijaya Sagar Welat itu bukan seorang jantan sebagaimana kita duga. Ia telah menyerang dari tempat yang bersembunyi justru pada saat yang tidak terduga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya dengan demikian untuk satu dua hari ini, biarlah Kilurah beranjangan dengan kedua orang cucunya tetap berada di dalam rumah. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya ya. Ternyata bahwa kami harus menjadi beban di sini. Jika salah seorang di antara kami pergi ke Pakkiwan, maka kalian harus mengawasinya. Tidak apa-apa jawab Agung Sedayu bukankah kita berusaha agar persoalan ini dapat berlalu dengan selamat? Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih berulang kali ngerdesis Kilurah beranjangan. Agung Sedayu tertawa. Katanya lupakan Kilurah. Kita berbuat bagi kebaikan kita semuanya. Demikianlah, maka malam itu, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Kijaya Raga telah membagi tugas. Mereka berganti-ganti harus berjaga-jaga. Sementara itu, Rarawulan akan tidur bersama Sekar Mirah, sedang Kilurah beranjangan dengan Tejap Prabawa. Yang berjaga-jaga di permulaan malam adalah Gelagah Putih. Sesaat setelah Kilurah beranjangan masuk ke dalam biliknya. Sementara yang lain-lain telah berada di dalam bilik mereka kecuali Agung Sedayu yang tidur di Amben Besar di Ruang Tengah, karena di dalam biliknya ada Rarawulan. Sedangkan Kijaya Raga lebih senang tidur di belakang. Di Amben yang berada di sebelah dapur, karena biliknya dipergunakan oleh Kilurah beranjangan. Sebenarnya di Gandok Masih juga terdapat beberapa ruang yang dapat dipergunakan. Namun agaknya keadaan menjadi semakin rumit, sehingga Agung Sedayu berketetapan hati untuk minta kepada Kilurah beranjangan dan kedua cucunya tidur saja di dalam rumah meskipun akan terasa sempit. Bilik Gelagah Putih sendiri memang kosong. Bilik kecil itu tidak dipergunakan, karena Gelagah Putih duduk di Amben Besar tempat Agung Sedayu tidur. Jika sudah waktunya, maka ia tinggal membangunkan Agung Sedayu dan tidur di Amben itu pula. Namun menjelang tengah malam, Gelagah Putih mendengar langkah lembut di luar dinding di sebelah biliknya. Karena itu, maka ia pun dengan hati-hati telah melangkah mendekat. Namun Gelagah Putih pun harus menjaga suara langkahnya sendiri. Beberapa saat Gelagah Putih menunggu. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Ia ternyata telah mengenal desis di luar dinding. Pembantu rumah Agung Sedayu yang tentu mengajaknya pergi ke sungai. SST desis Gelagah Putih hari ini aku tidak pergi ke sungai. Kenapa bertanya anak di luar dinding itu kau memang terlalu malas? Apalagi setelah gadis itu ada di sini. Ah kasahut Gelagah Putih kau tahu bahwa aku harus membantu paman. Membantu apa malam-malam begini bertanya anak itu. Sudahlah. Lebih baik kau pun beristirahat malam ini. Kau tahu tadi menjelang senja ada orang yang licik menyerang aku di dekat kandang bertanya Gelagah Putih. Kau sendiri yang berpura-pura. Supaya kau dapat menolong gadis itu jawab anak itu. Jangan mengada-ada. Aku tarik hidungmu nanti desis Gelagah Putih. Namun katanya beristirahatlah malam ini. Aku bersungguh-sungguh. Sebaiknya kau cepat masuk ke dalam. Anak itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang merasakan kesungguhan pesan Gelagah Putih itu sehingga anak itu pun telah mengurungkan niatnya. Gelagah Putih ternyata sempat pergi ke belakang lewat pintu samping dan pergi ke bilik anak itu. Namun hanya sebentar. Ia pun kemudian kembali ke tempatnya, duduk. Di sebelah Agung Sedayu yang sedang tidur. Namun ternyata Agung Sedafu yang masih memejamkan matanya itu bertanya kau dari mana. Gelagah Putih sempat menceritakan ajakan pembantunya untuk pergi ke sungai. Aku nasihatkan agar anak itu tidak pergi ke sungai malam ini meskipun peliri dan sudah dibuka berkata Gelagah Putih. Kau benar desis Agung Sedayu meskipun anak itu tidak tahu ujung pangkal persoalannya, tetapi ia akan dapat terkena getahnya jika ia berkeliaran malam hari sementara anak Kicitrabawa itu tahu bahwa anak itu adalah penghuni rumah ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu bertanya apakah kau sudah mengantuk? Belumkah kang jawab Gelagah Putih bukankah masih belum sampai saatnya aku diganti? Agung Sedayu tersenyum. Namun kemudian ia menggeliat sambil berkata baiklah. Tetapi kapan saja jika kau mengantuk, bangunkan aku. Baikah kang jawab Gelagah Putih. Demikianlah malam itu pun telah dilalui. Ketika Gelagah Putih kemudian mengantuk, maka yang berjaga-jaga adalah Agung Sedayu. Namun agaknya malam sudah tidak terlalu panjang, sehingga Agung Sedayu tidak berniat membangunkan Kijaya Raga. Tetapi ternyata Kijaya Raga telah terbangun sendiri dan duduk pula bersama-sama dengan Agung Sedayu, sementara Gelagah Putih justru telah tidur di dalam biliknya. Pagi terasa segar sekali. Seperti biasa. Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih telah melakukan pekerjaan masing-masing. Membersihkan halaman, kebun dan mengisi jambangan pakiwan, sementara Sekar Mirah membersihkan perabot di dalam rumahnya. Di dapur, pembantu di rumah Agung Sedayu yang masih sangat muda itu duduk menunggui perapian sambil memanaskan telapak tangannya. Ternyata Raraulan tidak mau tinggal diam. Ia pun telah membantu Sekar Mirah. Namun ia masih selalu ingat, bahwa sebaiknya ia tidak keluar dahulu dari rumah itu. Dalam pada itu, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih yang melakukan pekerjaannya di luar rumah, tidak kehilangan kewaspadaannya. Mereka selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan mereka telah siap melontarkan ilmu mereka jika diperlukan. Tetapi pagi itu, mereka juga tidak mengalami gangguan apapun juga. Meskipun demikian kilurah beranjangan dan kedua cucunya dipersilahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Kecuali jika mereka pergi ke pakiwan. Bahkan jika mereka pergi ke pakiwan, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih menebar di halaman depan dan kebun belakang. Tetapi ketika lewat tengah hari, maka yang tidak mereka harapkan itu datang. Namun bagi Gelagah Putih, hal itu semakin cepat akan menjadi semakin baik. Persoalannya segera selesai dan kilurah beranjangan serta cucu-cucunya tidak harus berada di dalam rumah saja. Ketika seisi rumah Agung Sedayu itu sedang makan, maka kilurah citrabawa telah datang ke rumah itu pula. Tetapi seperti di hari sebelumnya, kicitrabawa itu tidak mau ikut makan bersama mereka. Aku hanya datang untuk menyampaikan pesan itu berkata kilurah citrabawa. Agung Sedayu yang menemui kicitrabawa menyertai kilurah beranjangan bertanya pesan apalagi yang kilurah. Bawa sekarang ini. Kilurah citrabawa termangu-mangu. Namun kemudian katanya aku memang tidak mempunyai wewenang untuk terbuat apapun di luar kehendak mereka. Kilurah beranjangan tertawa. Katanya pesan apalagi yang kau bawa. Kilurah citrabawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya jangan salah paham. Aku sama sekali tidak mengarahkannya untuk berbuat begitu. Tetapi gurunya yang telah membuatnya menjadi kasar seperti itu, meskipun nampaknya ia dapat menjadi lembut. Tetapi kilurah belum mengatakan pesan itu selah Agung Sedayu. Kilurah citrabawa termangu-mangu. Keringat telah membasai keningnya, sedangkan rambutnya yang keputih-putihan terjurai ujungnya di bawah ikat kepalanya. Kilurah citrabawa itu memang nampak letih. Agaknya ia pun mengalami ketegangan lahir dan batinnya. Anak itu tidak dapat aku kendalikan lagi berkata kilurah citrabawa. Katakan, apakah pesan itu minta kilurah beranjangan? Ia justru menjadi iba melihat keadaan kilurah citrabawa yang gelisah. Kilurah beranjangan berkata ki citrabawa aku sudah minta kepada anakku, agar ia mengurungkan niatnya untuk mengambil cucu kilurah. Tetapi anakku itu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Demikian ia merasa keadaannya lebih baik karena gurunya berusaha untuk mengobatinya, maka ia telah berniat untuk mengambil cucu kilurah itu di sini. Tetapi apakah pesan itu? Agung Sedayu mendesak. Baiklah kilurah citrabawa menarik nafas dalam. Dalam kisigar welat minta agar nanti menjelang senja. Raraulan sudah harus dibawa ke tempat yang sudah ditentukan. Tempat yang kami pergunakan untuk mencoba mengambil raraulan di reng bukit yang sepi itu. Jika kalian tidak melakukannya, maka kisigar welat akan membunuh gelagah putih kapan saja ia kehendaki. Karena membunuh gelagah putih bagi kisigar welat akan sama mudahnya dengan membunuh seekor katak. Kilurah berhenti sejenak. Namun tiba-tiba ia berkata selanjutnya tetapi bukan aku yang mengatakannya. Aku hanya menirukannya saja. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya apakah tidak ada jalan lain? Anakku dan kisigar lewat sudah bertekad bulat untuk mengambil cucu kilurah. Bagi anakku, raraulan adalah gadis yang dianggapnya paling cantik yang pernah dilihatnya. Sementara bagi kisigar welat, hal itu sudah menyangkut harga dirinya. Apakah kisigar lewat benar seorang yang berilmu tinggi dan tidak dapat dikalahkan bertanya Agung Sedayu dengan ragu-ragu? Ya. Karena itu aku merasa ikut berprihatin jawab kilurah citra bawah. Lalu katanya pula aku tahu bahwa sebaiknya anakku tidak berbuat seperti itu. Tetapi aku tidak lagi mampu mengendalikannya lagi. Ia sudah lepas seperti kuda lepas kendali. Bahkan anakku itu sudah berani mengancam jika aku tidak mau menurut perintahnya. Sudah barang tentu dengan dukungan gurunya. Sebelum kilurah beranjangan menyahut, Agung Sedayu telah menjawab sambil mengangguk lemah baiklah kilurah. Jika memang itu yang dikehendaki oleh kisigar welat, tentu kami tidak akan dapat mengelak lagi. Aku tentu akan memberatkan gelagah putih daripada orang lain. Wajah kilurah beranjangan menjadi merah. Tetapi di luar pengetahuan kicitra bawah, Agung Sedayu telah menggamit kilurah beranjangan sehingga kilurah itu pun mengerti, bahwa tentu ada perhitungan lain yang dibuat oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka ia pun telah mengendapkan nalarnya dan mencoba untuk dapat mengerti. Meskipun demikian, kilurah beranjangan itu berkata aku tidak akan pernah menyerahkan cucuku. Kilurah tidak akan dapat menolak keinginanku. Di sini kilurah tidak mempunyai kekuatan untuk menentangnya berkata Agung Sedayu. Kilurah beranjangan termangu-mangu. Namun ia masih menggeram hanya kematian yang dapat memaksa aku menyerahkan raraulan. Tetapi Agung Sedayu segera menyahut aku akan datang membawa raraulan. Serahkan caranya kepada aku. Nah, aku minta kilurah citra bawah cepat meninggalkan rumahku, agar aku sempat membuat persiapan-persiapan. Kilurah citra bawah masih ragu-ragu. Namun kemudian Agung Sedayu telah membentaknya cepat. Aku akan kehabisan waktu jika kau tidak segera pergi. Ki citra bawah itu pun telah dengan tergesa-gesa minta diri. Sementara Agung Sedayu menegaskan aku akan datang. Urusan lain adalah urusanku. Kilurah citra bawah itu pun segera meninggalkan rumah Agung Sedayu sementara Kilurah beranjangan menjadi termangu-mangu. Jangan cemas Kilurah berkata Agung Sedayu semuanya akan dapat kita atasi. Aku sudah menduga berkata Kilurah beranjangan namun nampaknya anggar Agung Sedayu akan menempuh jalan yang cukup berbahaya. Mudah-mudahan tidak akan membuat raraulan citra jawab Agung Sedayu. Seperti yang dikatakan, maka Agung Sedayu memang telah mengadakan persiapan. Ia memang akan pergi ke tempat yang ditentukan oleh Kisigar Welat. Di senja hari, maka semua orang di dalam rumah Agung Sedayu telah keluar. Mereka menuju ke rumah Kigede. Sebenarnya lah Kigede tidak sempat mempersilahkan mereka duduk, karena beberapa di antara mereka akan melanjutkan perjalanan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan membawa raraulan ke lereng bukit. Sementara Kijaya Raga diminta untuk berjaga-jaga di rumah Kigede. Dalam keremangan senja, maka Gelagah Putih berjalan di paling depan. Kemudian raraulan berjalan terloncat-loncat karena kain panjangnya yang dikenakannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang gadis kota raja. Bajunya yang rapat dan sanggulnya yang rapi. Rapat di belakangnya berjalan Agung Sedayu. Nampaknya mereka mendorong perempuan yang berjalan di depannya, yang agaknya perjalanan itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Beberapa saat kemudian, maka gelap pun telah turun. Ketiga orang yang berjalan itu menjadi semakin cepat. Dengan tergesa-gesa mereka melintasi bulak-bulak panjang dan kemudian memasuki jalan-jalan kecil. Mereka bertiga agaknya memang menghindari perjalanan melalui padukuhan. Akhirnya mereka bertiga telah sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Kiajar Sigar Lewat. Lereng bukit di mana gelagah putih telah mengalahkan anak kilurah Citrabawa. Beberapa saat mereka menunggu. Namun mereka belum melihat seorang pun di dalam gelapnya malam. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara tertawa. Suara tertawa yang melingkar-lingkar. Lontaran suaranya itu membentur dinding bukit, sehingga pantulan suara itu menimbulkan gema yang menggaung panjang. Perlahan-lahan suara itu mulai menurun sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Kenapa kau terlambat Agung Sedayu terdengar suara dari kegelapan? Aku berangkat di saat senja turun jawab Agung Sedayu. Aku minta kau datang saat senja itu berkata suara dari dalam kegelapan itu. Lalu bagaimana? Apakah kami harus kembali bertanya Agung Sedayu pula? Tentu tidak jawab suara itu kami memerlukan raraulan. Jadi bagaimana maksudmu bertanya Agung Sedayu? Serahkan raraulan kepada aku. Bahwa perempuan itu melekat dinding bukit. Kemudian kalian berdua bergeser menjauhinya berkata suara itu. Untuk apa? Kami sudah membawa gadis itu kemari. Bukankah persoalan kita sudah selesai? Aku dan gelagah putih akan segera kembali. Aku tinggalkan raraulan di sini berkata Agung Sedayu. Kalian akan kembali kemana bertanya suara itu. Kembali ke Padukuhan Induk. Aku masih mempunyai persoalan dengan kilurah beranjangan yang kini ditawan oleh pengawal Tanah Perdikan. Para pengawal memang memilih gelagah putih, kawan mereka bermain, daripada raraulan yang belum dikenalnya. Karena itu, maka izinkan kami kembali ke Padukuhan Induk setelah memenuhi pesanmu membawa raraulan kemari berkata Agung Sedayu. Tetapi terdengar suara tertawa berkelanjangan. Bergulung-gulung oleh gumannya yang panjang pula. Jangan bodoh Agung Sedayu berkata suara itu. Apa maksudmu bertanya Agung Sedayu? Meskipun kau telah memenuhi pesanku, agar membawa raraulan kemari, namun kau telah melakukan kesalahan berkata suara itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya Kisanak. Kemarilah. Kita dapat berbicara dengan baik. Bukankah kalian telah melihat bahwa aku bersungguh-sungguh? Lakukan perintahku berkata suara itu kau tinggalkan raraulan di dinding tebing itu. Kemudian kalian bergeser menjauh. Kami akan kembali ke padukuhan induk sahut Agung Sedayu. Dengar Agung Sedayu. Bukankah aku belum selesai mengatakan tentang dua kesalahan yang telah kau lakukan berkata suara itu? Apakah kesalahanku kepadamu bertanya Agung Sedayu? Kau datang terlambat jawab suara itu yang kedua muridmu sudah menyakiti muridku. Nah, hukuman untuk kedua kesalahan itu adalah hukuman yang paling berat berkata suara itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemampuannya telah menangkap dari mana suara itu dilontarkan. Dengan kemampuannya mempertajam suara karena aji pamelingnya, serta kemampuannya menangkap arah getaran, maka Agung Sedayu pun tahu pasti di mana kiajar segar welat itu bersembunyi. Karena Agung Sedayu yakin bahwa orang itu adalah kiajar segar welat. Tetapi Agung Sedayu masih juga berkata kisanak. Aku mohon kisanak datang kemari. Itu tidak perlu. Aku akan membunuh kalian dari tempat ini. Tempat yang tidak kau ketahui. Karena itu, kau harus memisahkan rara wulan dari kalian. Jika tidak maka gadis itu akan ikut mati bersama kalian berkata suara itu. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu justru telah menangkap rara wulan dan memeganginya rat-rat di dadanya. Katanya nah, lontarkan ilmumu, apapun wujudnya. Sapu angin atau yang lain. Gadis ini akan mati bersamaku. Sejenak suasana menjadi hening. Namun kemudian terdengar suara kau licik Agung Sedayu. Aku memerlukan gadis itu. Aku tidak peduli jawab Agung Sedayu. Sementara itu gelagah putih pun telah bergeser mendekat pulau Ayo, bunuh kami bertiga. Jangan guru tiba-tiba terdengar suara lain, yang dengan cepat dapat dikenali arahnya. Anak dungu terdengar suara pertama. Suaramu telah menunjukkan kepada mereka, di mana kita berada. Ampun guru. Tetapi gadis itu jangan dibunuh minta suara yang lain. Orang yang pertama itu tertawa. Katanya baiklah. Aku akan mengampuni mereka. Jadi bertanya suara yang lain itu. Marilah. Kita mendekat saja jawab suara yang pertama. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, dari dalam kegelapan telah muncul dua orang yang melangkah mendekati Agung Sedayu yang masih memegangi raraulan. Gelagah putih segera mengenali seorang di antara mereka. Seorang yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Anak Bung Suki Lurah Citrabawa. Yang seorang lagi, yang belum pernah dilihatnya itu tentu Ki Ajar Sigar Welat. Agung Sedayu yang meskipun belum pernah melihat mereka semuanya, namun ia mampu menduga tentang keduanya itu. Lepaskan gadis itu berkata orang yang diduga adalah Ki Sigar Welat. Siapa kau bertanya Agung Sedayu untuk meyakinkan dirinya sendiri apakah kau Ki Ajar Sigar Welat? Orang yang mendekatinya itu mengangguk kecil sambil menjawab dia. Aku adalah Ki Ajar Sigar Welat. Nah, sekarang serahkan gadis itu kepadaku. Tiba-tiba jawaban Agung Sedayu mengejutkan tidak. Kenapa bertanya Ki Ajarkah sudah berjanji untuk menyerahkan gadis itu? Aku datang memang untuk menyerahkan gadis ini. Tetapi aku tidak mau mati di sini. Jika gadis ini sudah aku serahkan, maka kau tentu akan membunuh kami. Karena itu, maka gadis ini akan aku bawa kembali ke padukuhan induk. Ikut kami, dan baru setelah kami berada di antara para pengawal tanah perdikan, bahwa gadis ini jawab Agung Sedayu. Kau jangan menjadi gila geram Ki Sigar Welat kau tahu akibatnya jika aku menjadi marah. Tetapi ancamanmu untuk membunuh kami tentu tidak akan dapat kami abaikan. Nah, sekarang yayarlah kami kembali ke padukuhan induk berkata Agung Sedayu. Pengecut licik. Inikah orang yang disebut guru gelagah putih? Jika muridmu telah menyakiti muridku, kenapa gurunya demikian liciknya dan bahkan pengecut? Jikakah seorang laki-laki, maka kau tidak akan berlaku seperti itu? Kenapa kau tidak melawan aku bertanya Ki Sigar Welat? Jika aku hanya berdua saja dengan muridku, maka aku akan melawanmu, jawab Agung Sedayu. Kenapa sekarang bertanya Ki Ajar? Aku membawa seorang gadis jawab Agung Sedayu. Jika demikian, pergilah. Tinggalkan gadis itu di situ. Geram Ki Ajar Sigar Welat yang telah kehilangan kesabarannya. Aku tidak mau. Aku akan membawa gadis ini kembali. Baru setelah kami berdua yakin akan selamat, kami akan melepaskan gadis ini berkata Agung Sedayu. Ternyata Ki Ajar tidak sabar lagi. Katanya kepada muridnya kau coba melawan anak itu sekali lagi. Aku akan membunuh burunya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi jangan bunuh gadis itu muridnya meminta. Ki Ajar tertawa, katanya aku tidak akan membunuh gadis itu. Tetapi aku akan membunuh Agung Sedayu yang aku kira seorang laki-laki yang tangguh dan tangkon. Tetapi ternyata ia hanya berani bersembunyi di belakang punggung seorang gadis. Apa yang akan guru lakukan bertanya muridnya? Aku akan mendekatinya. Aku tidak akan membunuhnya dengan ilmuku yang dilandasi dengan Aji Sappu Angin. Tetapi aku akan menjangkaunya dengan tanganku, mencekiknya dan membunuhnya berkata Ki Ajar. Muridnya mengangguk-angguk. Ia yakin bahwa gurunya akan berhasil, karena gurunya adalah seorang yang tidak ada duanya. Selangkah demi selangkah anak ki lurah citra bawah itu mendekati gelagah putih. Semakin lama semakin dekat, sementara gelagah putih menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja gelagah putihlah yang loncat menyerangnya. Serangan itu memang tidak terduga-duga. Namun murid Ki Ajar itu sempat mengelak. Bahkan ia telah menyerang kembali dengan sepenuh tenaga. Gelagah putih bergeser justru menjauh. Bahkan ia sempat berdesis luar biasa. Kau telah sembuh sama sekali. Ki Ajar lah yang tertawa. Katanya satu di antara keajaiban yang dapat aku lakukan. Namun kemudian Ki Ajar itu berpaling kepada Agung Sedayu. Sekarang aku akan membunuhmu. Agung Sedayu bergeser surut ketika Ki Ajar itu menjadi semakin dekat. Namun tiba-tiba Rarawulan itulah yang meronta, sehingga pegangan Agung Sedayu terlepas. Bagus Ki Ajar hampir berteriak ternyata gadis itu telah membantuku. Persetan Agung Sedayu menggeram. Namun ketika ia melangkah mendekati Rarawulan, Ki Ajar berkata jangan sentuh gadis itu lagi. Aku dapat membunuhmu dari tempat aku berdiri sekarang. Agung Sedayu memang tertegun. Namun kemudian katanya kau mau apa. Ambil gadis itu. Aku akan kembali ke padukuhan induk. Ki Ajar si Garwlat tertawa. Katanya di antara suara ter. Tawanya yang berkepanjangan. Nasibmu memang buruk Agung Sedayu. Kau akan mati di sini. Aku dapat membunuhmu lebih cepat daripada muridmu menyelesaikan pertempurannya melawan muridku. Meskipun aku harus mengakui bahwa muridmu itu memiliki kelebihan dari muridku. Agung Sedayu bergeser selangkah. Tiba-tiba saja nada suaranya berubah. Dengan nada rendah ia bertanya jadi kita harus bertempur sekarang? Ki Segarwlat ternyata memiliki panggraita yang tajam. Perubahan nada suara Agung Sedayu dapat ditangkapnya, sehingga terasa getar jantungnya. Baiklah berkata Agung Sedayu kemudian sambil melangkah maju kita akan bertempur. Kapan kita akan mulai? Ki Segarwlat menggeram. Katanya bersiaplah untuk mati sekarang. Agung Sedayu melangkah semakin maju. Namun Segarwlat ternyata tidak memberinya kesempatan untuk maju lebih dekat lagi. Karena itu, maka Segarwlatlah yang justru telah mendahuluinya menyerang. Agung Sedayu dengan tangkasnya mengelak. Namun Ki Ajar Segarwlat tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat ia memburu dan menyerang beruntun.